Untuk benar-benar membiarkan putra seorang Marsial Marquis secara pribadi mengundangnya. Setelah pemahaman selama beberapa bulan ini, mereka semua tahu bahwa Qin Fei Yang adalah orang yang sangat sombong, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu sombong. Pada saat yang sama, Feng Yun juga tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Fei Yang dengan marah. Namun, Qin Fei Yang mengabaikannya sama sekali. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, Saudara senior Feng, karena dia tidak memberimu wajah apapun, apakah kamu ingin kami pergi dan merawatnya? Feng Yun berkata dengan marah, dia memiliki Su Ge Ming Yang sebagai pendukungnya, apa yang akan kamu gunakan untuk merawatnya? Orang itu langsung menundukkan kepalanya dengan wajah penuh panik. Hanya mendengar tentang Su Ge Ming Yang membuatnya takut sampai sejauh ini, sayang sekali. Feng Yun mendengus dingin, sedikit mengatur pikirannya, dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Hem, dia benar-benar pergi untuk mengundangnya secara pribadi. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya merasa hal itu tidak terbayangkan. Semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki Su Ge Ming Yang sebagai pendukungnya. Tapi Feng Yun tetaplah putra seorang Marsial Marquis, jadi dia tidak perlu begitu lemah, bukan? Berjalan ke depan, Feng Yun menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Qin, mengapa kamu bebas datang ke arena pertarungan hari ini? Beberapa saat yang lalu, dia masih memiliki ekspresi marah di wajahnya, tapi sekarang, dia menjadi ramah dan mudah didekati. Kecepatan dia berubah menjadi musuh bahkan membuat kerumunan di sekitarnya menghela nafas. Qin Fei Yang juga tersenyum dan berkata, bukankah Saudara Feng menanyakan hal yang sudah jelas? Feng Yun melirik modong, lalu memandang Qin Fei Yang dan tertawa, kebetulan sekali hari ini, ini pertama kalinya Saudara Qin berada di arena pertarungan, dan giliran saya menjadi bangkir. Saya ingin tahu apakah Saudara Qin dapat memberi saya wajah dan memasang taruhan. Wajah Saudara Feng, bagaimana mungkin aku tidak memberikannya? Qin Fei Yang tertawa. Feng Yun memandang modong lagi, dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu tertarik berjudi juga? Tentu saja. Modong mengangguk, berbalik dan berjalan menuju meja judi. Feng Yun tersenyum cerah, mundur ke samping, dan mengulurkan tangannya, Saudara Qin, tolong. Silakan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa sambil berjalan menuju meja judi seperti teman lama, orang-orang di sekitar mau tidak mau saling memandang. Apakah semua pukulan besar ini berubah-ubah? Modong datang ke meja judi dan meletakkan kosmos saknya di atas meja. Dia berkata, Hanya ini yang saya miliki. Saya bertaruh pada diri saya sendiri. Ah. Feng Yun tercengang, lalu dia tersenyum dan berkata, sepertinya Saudara Modong sangat percaya diri. Bagaimana denganmu, Saudara Qin? Aku. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan hendak berbicara. Tapi saat ini, Feng Yun tiba-tiba mendekat ke telinga Qin Fei Yang dan berkata, Bagaimana kalau begini, ayo kita bertaruh. Hem. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, Perjanjian apa? Feng Yun mengirimkan transmisi suara. Jika Anda menang, semua yang ada di meja ini akan menjadi milik Anda. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan mengikuti Yang Mulia Pangeran Kedua. Pangeran Kedua. Qin Fei Yang memandang Feng Yun dengan aneh. Jika dia ingat dengan benar, orang ini dulunya mengikuti Pangeran Ketiga Belas. Pangeran Ketiga Belas baru saja meninggal sebulan yang lalu, dan dia sudah berganti majikan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebenarnya, kamu benar. Pangeran Ketiga Belas tidak memperlakukanku sebagai salah satu bangsanya, jadi meskipun dia belum mati, aku tidak akan mengikutinya lagi. Feng Yun berpikir sendiri. Menakjubkan. Qin Fei Yang mengacungkannya, tapi dengan sedikit sarkasme. Feng Yun tidak keberatan dan mengirimkan transmisi suara, bagaimana? Apakah Anda berani bertaruh? Mata Qin Fei Yang berbinar. Tiba-tiba, dia memperhatikan ada sesuatu yang aneh pada ekspresi Mo Dong yang tidak dapat dijelaskan. Saya mengerti. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh kalian. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Feng Yun dan Mo Dong saling berpandangan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Itu benar. Mereka telah merencanakan hal ini sejak lama. Mo Dong sebenarnya tidak berani menantang Qin Fei Yang, karena Qin Fei Yang saat ini bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Dia juga tidak bodoh. Tidak perlu menyinggung Qin Fei Yang karena orang mati. Alasan mengapa dia berani menantangnya adalah karena Feng Yun dan Pangeran Kedua mendukungnya. Tapi mereka tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tapi mereka tidak menyangka akan begitu mudah bagi Qin Fei Yang untuk mengetahuinya. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin membuka kepala Qin Fei Yang dan melihat apa yang ada di dalamnya. Melihat ekspresi mereka, Qin Fei Yang tahu bahwa tebakannya benar. Dia menghela nafas, harus kuakui, kalian benar-benar berusaha keras. Feng Yun diam-diam bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Kenapa aku tidak bertaruh pada hal bagus seperti itu? Tetapi jika saya menang, saya tidak ingin apa yang disebut kekayaan Anda. Selama kamu berlutut dan bersujud padaku di depan semua orang di arena pertarungan. Kata Qin Fei Yang sambil menatap Feng Yun. Selain itu, kalimat ini tidak diucapkan melalui transmisi suara. Semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Dia sebenarnya ingin bersujud. Apa yang mereka pertaruhkan? Taruhannya sangat tinggi. Semua orang bingung. Wajah Feng Yun juga menjadi gelap. Qin Fei Yang mengatakannya di depan semua orang, jelas dia ingin mempermalukannya. Modong memandang Qin Fei Yang dengan jijik, dan mengirimkan transmisi suara, Saudara senior Feng, jangan takut, saya memiliki keyakinan. Benar-benar. Feng Yun bertanya diam-diam. Pasti menang. Jawab Modong tanpa ragu, penuh percaya diri. Baiklah. Aku akan mempercayai mu kali ini. Tetapi jika kamu kalah, bahkan jika Qin Fei Yang tidak membunuhmu, aku akan melakukannya. Feng Yun diam-diam berkata, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, aku bertaruh denganmu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang yang bertarung di arena, dan berteriak, Cepat, jangan tunda urusan Tuan Muda ini. Ketika mereka berdua mendengar ini, leher mereka langsung menciut. Mereka berhenti berkelahi dan meninggalkan arena pertarungan. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Feng Yun mencibir, lalu memandang Qin Fei Yang dan Modong, kalian berdua, naik ke panggung. Modong menginjak tanah, melompat tinggi ke udara, dan mendarat di arena pertarungan. Dia kemudian berbalik dan memandang Qin Fei Yang dengan provokatif. Qin Fei Yang tersenyum tipis, tanpa teknik gerakan mewah apapun, dia berjalan ke arena pertarungan selangkah demi selangkah. Semuanya, ini kesempatan langkah. Cepat pasang taruhanmu. Qin Fei Yang, 1 banding 5, Modong, 1 banding 2. Pada saat itulah teriakan nyaring terdengar dari kerumunan. Qin Fei Yang melihat kesumber suara, hanya untuk melihat Wan Kiyu berjalan keluar dari kerumunan, dengan senyum dingin di wajahnya, dia berjalan menuju Feng Yun. Kau memberitahu Modong. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Faktanya, dia sudah samar-samar menebak bahwa itu adalah Wan Kiyu, tetapi dia tidak yakin karena Feng Wuxi dan yang lainnya mengetahui hal ini. Siapa lagi selain aku? Wan Kiyu berjalan ke sisi Feng Yun dan tersenyum. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, menurutmu suatu kehormatan melakukan ini, bukan? Pemenangnya mengambil semuanya, apa bedanya? Wan Kiyu mengangkat bahu. Pemenang mengambil semuanya. Benar, tapi sayangnya, kamu tidak akan pernah menjadi raja. Karena kamu hanya akan menjadi pelayan seumur hidupmu. Qin Fei Yang tersenyum menghina dan berbalik untuk berjalan menuju Modong. Wan Kiyu segera mengepalkan tangannya, matanya sangat gelap. Mari kita mulai. Qin Fei Yang berjalan keseberang Modong dan berkata dengan acuh tak acuh. Modong berkata, Tunggu sebentar, masih banyak orang yang belum memasang taruhannya. Heh, sepertinya kamu sangat percaya diri. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Entah aku percaya diri atau tidak, apa kamu tidak akan mengetahuinya nanti? Kata Modong sambil tersenyum. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Qin Fei Yang mencibir, lalu memandang kerumunan yang ragu-ragu di sekitar meja judi dan berkata, semuanya, jika Anda percaya padaku, bertaruhlah pada saya untuk menang. Saya jamin Anda akan menghasilkan banyak uang. Sangat mendominasi. Kerumunan saling memandang. Baiklah. Aku akan mempertaruhkan seluruh kekayaanku pada Qin Fei Yang. Aku akan bertaruh padanya juga. Aku akan mempertaruhkan seluruh kekayaanku juga. Dalam sekejap, semua orang mulai memasang taruhannya. Feng Yun juga penuh senyuman. Semakin besar taruhan yang dipasang orang-orang ini, semakin banyak pula penghasilannya. Modong sangat percaya diri sehingga dia tidak menyangka Modong akan kalah sama sekali. Setelah satu jam penuh, masa akhirnya bubar. Di meja judi, ada tumpukan tas kiankun yang menggunung. Selain itu, kebanyakan dari mereka bertaruh pada Qin Fei Yang untuk menang. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bertaruh pada Modong untuk menang. Qin Fei Yang melirik tas kiankun, matanya menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Kali ini, dia tidak hanya akan membuat Feng Yun kehilangan muka, dia juga akan membuat Markis Qian Wu bangkrut. Karena terlalu banyak taruhan. Menurut kemungkinan 1 banding 5, bahkan dengan kekayaan Markis Qian Wu, dia tidak akan mampu menanggungnya. Kita bisa mulai sekarang. Modong membuka mulutnya dan tertawa. Di saat yang sama saat dia membuka mulutnya, auranya meledak. Datang! Qin Fei Yang menjentikan lengan bajunya dan meletakkan tangannya di belakang punggung, memperlihatkan ekspresi jijik. Seriuslah, aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku, aku tidak boleh kalah. Tindakan ini menyebabkan orang-orang di bawah panggung mulai khawatir. Mata Modong dipenuhi amarah. Di arena pertarungan, terlepas dari hidup atau mati, waspadalah. Dia meraung dengan marah, kipertempurannya melonjak, memotong gelombang besar dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Aura menakutkan itu seperti longsoran salju, menerkam ke segala arah. Kaulah yang harusnya sadar. Qin Fei Yang bergumam, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, kekuatan tak terlihat meraung. Jurus ketiga dari seni pengembalian kekosongan, Ruang Pembelah. Ketiga jurus ini setara dengan kekuatan seni pertarungan tingkat tinggi. Ditambah dengan budidaya Master Perang Bintang 2 yang dilakukan Qin Fei Yang saat ini, itu sebanding dengan tingkat kematian Master Perang Bintang 5. Ada pun Modong, meskipun dia adalah ahli Perang Bintang 3, dia tidak menggunakan seni pertempuran apapun dan hanya menggunakan serangan biasa. Bagaimana dia bisa memblokir langkah Qin Fei Yang? Tidak ada ketegangan. Kemanapun kekuatan takasat mata lewat, kipertempuran akan hancur, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah itu, kekuatan takasat mata itu menerkam ke arah Modong. Namun, meskipun Qin Fei Yang lebih unggul sejak awal, orang-orang di bawah panggung bahkan lebih khawatir. Karena menurut mereka, menggunakan battle art sejak awal adalah tanda kurang percaya diri. Jadi, mereka yang bertaruh pada Qin Fei Yang mau tidak mau menyesalinya saat ini. Modong juga memiliki ekspresi menghina di wajahnya saat dia berkata, Aku mendengar dari Wan Kiyu bahwa kamu telah menguasai beberapa seni pertarungan yang sempurna. Cepat dan tunjukkan itu padaku. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia sebenarnya dengan tenang menghindari serangan kekuatan takasat mata. Seni pertarungan tambahan. Gumam Qin Fei Yang. Namun, kalau dilihat dari kecepatan Modong, itu seharusnya hanyalah seni pertempuran tambahan tingkat tinggi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu masalahnya, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang saat dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Seni pengembalian kekosongan tingkat keempat, pengembalian kekosongan, diserang. Saat ini, arena pertarungan mulai bergetar hebat. Kekuatan tak terlihat itu seperti ular piton yang menakutkan, mengaum di langit dan mengintimidasi segala arah. Itu benar-benar seni pertarungan yang sempurna. Sepertinya masih ada harapan. 712. Ada harapan. Kamu terlalu naif. Modong melirik kerumunan di bawah lapangan, matanya penuh sarkasme. Ledakan. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan cepat membentuk segel. Aura destruktif tiba-tiba keluar dari tangannya. Segel yang menumbangkan gunung. Pada saat yang sama, segel kotak berwarna kaki seukuran telapak tangan menembus udara dari tangannya. Segel persegi mengembang seiring angin. Akhirnya. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, terletak di atas kepala Qin Fei Yang, memancarkan aura yang mengejutkan. Beberapa orang di bawah lapangan mau tidak mau mundur dengan ngeri. Qin Fei Yang, ini adalah kuil, bukan alam spiritual, kamu tidak berhak menjadi sombong. Membunuh. Modong meraung, dan segel penggulingan gunung tiba-tiba tenggelam, menabrak kekuatan tak kasat mata dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ledakan. Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, angin bersiul di tempat ini, dan kehampaan pun terdistorsi. Qin Fei Yang segera memuntahkan setegup darah, dan kakinya terus mundur. Tubuh dan pikiran Modong juga bergetar, dan dia terus mundur. Bang. Dia menginjak tanah dan memantapkan tubuhnya. Kemudian, dia bergegas ke langit dan menatap Qin Fei Yang dengan merendahkan. Melihat. Aku hanya perlu menggunakan battle art tingkat tinggi untuk memaksamu mundur. Akui kekalahan, dan kamu akan terhindar dari rasa sakit fisik. Tidak hanya nadanya yang penuh dengan penghinaan, tetapi bahkan matanya juga sangat menghina, seolah-olah dia sedang menatap seekor semut. Akui kekalahan. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Keras kepala. Modong mendengus, dan aura pertarungan hakinya muncul seperti arus deras. Tangan raksasa yang menutupi langit muncul dalam sekejap mata. Ledakan. Langsung. Tangan raksasa dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia bergegas menuju Qin Fei Yang. Melihat ini, Qin Fei Yang sedikit menyipitkan matanya. Ini juga merupakan teknik pertarungan yang unggul. Suara mendesing. Namun bukannya mengelak, dia malah berinisiatif untuk menghadapinya. Apakah dia sedang mencari kematian? Aku menyesalinya, aku seharusnya tidak bertaruh padanya. Kerumunan di bawah melebarkan mata, bahkan ada yang menangis sedih. Senyuman cerah terlihat di wajah Feng Yun. Meskipun Qin Fei Yang telah menguasai teknik pertarungan yang sempurna, perbedaan dalam kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditebus. Modong pasti akan memenangkan pertarungan ini. Dentang. Tapi saat ini, di sekitar Qin Fei Yang, pedang kimerah tua muncul. Kemudian, bayangan itu mengembun menjadi dua bayangan pedang, yang menyapu ke segala arah. Pergi. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Dua bayangan pedang membubung ke langit dan menebas tangan raksasa itu. Dengan suara gemuruh, tangan raksasa itu hancur. Engah. Jauh di atas langit, tubuh Modong juga bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah yang mewarnai langit menjadi merah. Seni pertarungan sempurna lainnya. Kerumunan di bawah tercengang. Selain battle arts sebelumnya, dia sebenarnya telah menguasai dua slaughter battle arts yang sempurna. Wan Kiyu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kakak senior Feng, sudah kubilang jangan meremehkannya. Saya baik-baik saja. Feng Yun melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, tapi sebenarnya dia sedikit khawatir. Saat ini, Qin Fei Yang sudah bergegas ke langit dan berdiri di udara bersama Modong. Modong menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, lumayan, kamu masih bisa memblokir seranganku. Qin Fei Yang sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sabar, jangan buang waktu, gunakan seluruh kemampuanmu. Sangat tidak sabar. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, hari ini aku akan mengambil waktuku dan perlahan menyiksamu. Setelah mengatakan itu, Modong maju selangkah. Menggunakan gerakan kaki yang misterius, Betelki melonjak ke seluruh tubuhnya. Seperti meteor, dia menyerang Qin Fei Yang. Siksa aku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia menggunakan pantom steps dan menyerang ke depan, tidak mau kalah. Bang-bang-bang. Gemuruh. Keduanya segera melancarkan pertempuran tanpa akhir di langit. Tinju dan kaki mereka bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Kecepatan Modong cukup cepat, tapi kecepatan Qin Fei Yang tidak kalah sama sekali. Sepertinya dia telah menguasai seni pertarungan tambahan yang sempurna. Tiga seni pertarungan yang sempurna. Apakah orang ini benar-benar dari tingkat spiritual? Apakah ada begitu banyak seni pertarungan di tingkat spiritual? Banyak orang menganggapnya tidak terbayangkan. Tidak baik. Qin Fei Yang hanyalah Grandmaster Pertempuran Bintang 2. Dia bukan tandingan Modong dalam pertarungan langsung. Iya, kenapa dia begitu bodoh? Mengapa dia mengambil pilihan seperti itu? Mereka yang telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya mau tidak mau merasa khawatir. Dan Qin Fei Yang memang sedang ditekan oleh Modong saat ini. Perbedaan alam membuatnya tidak berdaya. Segera. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Jika bukan karena perintah pangeran kedua, aku pasti sudah membunuhmu. Modong mencibir. Pada saat yang sama, dia meninju dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih karena kamu tidak membunuhku? Di saat yang sama, dia juga meninju. Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Lengan Qin Fei Yang langsung terkoyak dan darah berceceran. Lengan Modong sedikit mati rasa. Dia berbalik dan dengan cepat berputar di belakang Qin Fei Yang seperti hantu, menepuk punggung Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini berisi kekuatan penuhnya. Bang! Qin Fei Yang segera menuki ke bawah seperti meteorit dan menghantam tanah keras arena. Engah! Darah memucur dari mulutnya. Melihat ini, sebagian besar orang di luar arena merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Mereka semua bergumam di dalam hati, sudah berakhir, Qin Fei Yang membunuh kita. Dan mereka yang bertaruh pada Modong memiliki senyuman di wajah mereka dengan sedikit rasa jijik. Qin Fei Yang ini, selain menyempurnakan potensi eliksir dalam pertemuan tersebut, tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia. Modong, Wan Kiyu, dan Feng Yun juga tersenyum penuh kemenangan. Desir! Tiba-tiba, Qin Fei Yang berdiri, menyeka darah dari wajahnya, melihat sekeliling kekerumunan, dan tersenyum. Maaf membuatmu khawatir. Dia akan kalah, bagaimana dia masih bisa tersenyum? Penonton sedikit marah. Feng Yun dengan baik hati menasihati, Saudara Qin, jika kamu tidak bisa bertahan, akui saja kekalahan. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Ya, bagaimanapun juga, Modong adalah alam kecil yang lebih tinggi darimu. Tidak memalukan jika kalah. Wan Kiyu berkata sambil tersenyum. Tapi hatinya cukup marah. Kenapa dia kalah dari sampah seperti itu sebelumnya? Akui kekalahan. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap Modong, dan bertanya, apakah kamu siap? Hem, Modong mengangkat alisnya. Apa maksudnya? Yang lain juga curiga. Seseorang tiba-tiba berkata, mungkinkah dia baru saja melakukan pemanasan sebelumnya? Pemanasan. Sial, apakah orang ini gila? Menggunakan pertarungan hidup dan mati seperti ini untuk pemanasan? Semua orang tercengang. Orang ini memang gila. Ledakan. Pada saat itu, niat bertarung yang kuat melonjak dari tubuh Qin Fei Yang dan mengguncang awan. Dalam sekejap, rambut hitam panjang dan matanya berubah menjadi merah darah. Ini. Wan Kiyu menyipitkan matanya dan berteriak. Modong, perubahannya sangat aneh. Hati-hati. Aneh. Modong mengamati Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, apakah kamu mencoba menakutiku. Sebaiknya kau dengarkan dia. Qin Fei Yang menyeringai. Bagaikan pelangi ilahi, dia melesat ke langit seperti sambaran petir dan menyerang langsung ke arah Modong. Ledakan. Bang. Keduanya bertengkar lagi. Modong merasa ada yang tidak beres saat mereka bertukar pukulan. Pada saat itu, Qin Fei Yang seperti dewa perang yang turun ke dunia panah. Meskipun ranah budidayanya lebih rendah darinya, kekuatan setiap pukulan bisa mendorongnya mundur. Di sisi lain, Qin Fei Yang tidak mundur selangkah tidak peduli seberapa serius pukulannya. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani dan ganas. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan yang menakjubkan. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menggelang tinggi di depannya dan panik. Sepuluh. Napas berlalu. Qin Fei Yang tiba-tiba meninju perut bagian bawah Modong. Modong menjerit kesakitan dan terlempar ke langit di tempat. Suara mendesing. Mata Qin Fei Yang bersinar seperti kilat, dan dia bergegas dan menginjak punggung Modong lagi. Engah. Langsung. Modong memuntahkan seteguk darah. Seperti batu raksasa, dia melesat ke bawah. Bang. Dalam sekejap, dia menabrak tanah arena pertarungan dengan suara yang memekakan telinga. Ah. Rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya membuatnya meringis dan melolong kesakitan. Ini, ini, ini. Melihat pemandangan tersebut, penonton yang berada di bawah arena begitu terkejut hingga tak bisa menutup mulut. Situasinya terbalik begitu saja. Apakah ini mimpi? Kerja bagus. Bunuh dia dengan cepat. Mereka yang bertaruh pada Qin Fei Yang sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Modong, apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri. Pada saat yang sama, wajah Feng Yun tenang saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang yang berdiri tinggi di langit dan berteriak dengan marah. Modong, kamu tidak boleh kalah. Bangun dan pukul dia. Mereka yang bertaruh pada Modong juga meraung satu demi satu. Karena banyak sekali orang yang mempertaruhkan seluruh hartanya dan sama sekali tidak bisa rugi. Diam, kalian semua. Mendengar raungan ini, wajah Modong yang dekat dengan tanah merangkak dengan rasa permusuhan yang mencengangkan. Tiba-tiba, dia meraung, tiba-tiba bangkit dan bergegas ke langit. Pada saat yang sama. Di matanya, niat membunuh meledak saat dia menatap Qin Fei Yang dan berkata-kata demi kata, aku akan membuatmu membayar harganya. Ledakan Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel persegi seukuran telapak tangan dipadatkan lagi. Namun tidak seperti segel pembalik gunung sebelumnya, segel persegi ini bersinar terang begitu muncul. Terlebih lagi, ada jejaki darah yang tertinggal di sekitarnya. Aura yang dipancarkannya juga jauh lebih kuat daripada segel pembalik gunung. Ini, seni pertarungan yang sempurna. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga dan tidak memiliki latar belakang. Bagaimana dia bisa memiliki seni pertempuran yang sempurna? Mungkinkah dia mendapatkannya dari perbendaharaan seni bela diri? Tidak mungkin. Memang ada seni pertarungan yang sempurna di perbendaharaan seni bela diri di Aula Dewa, tapi sejauh ini, sayangnya hanya ada sedikit orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan seni pertarungan yang sempurna. Ya, ini sangat aneh. Semua orang berdiskusi. Orang ini benar-benar hebat. Feng Yun tersenyum bahagia. Wan Kiyu memandang Feng Yun, lalu ke Modong, dan akhirnya menatap Kin Feiyang. Dia bergumam, bisakah seni pertarungan yang sempurna benar-benar membunuhnya? Karena dia tidak melihat kegugupan di wajah Kin Feiyang. Dia masih tenang dan tidak terganggu. Suara mendesing. Modong mendarat di depan Kin Feiyang dengan segel persegi dan mencibir, apakah kamu takut sekarang? Benarkah? Kin Feiyang tersenyum tipis. Berhentilah berpura-pura. Tidak ada yang akan mengatakan apapun meskipun kamu takut. Bagaimanapun, kekuatanmu ada di depanmu. Tapi aku harus berterima kasih. Modong tersenyum. Terima kasih. Kin Feiyang bingung. Itu aneh. Modong mengirimkan transmisi suara, wajar jika kamu tidak mengetahuinya karena bahkan Feng Yun pun tidak mengetahuinya. Faktanya, seni pertempuran yang sempurna ini diberikan kepadaku oleh Pangeran Kedua untuk berurusan denganmu. Kin Feiyang tercengang. Pangeran Kedua benar-benar murah hati. Dia bahkan rela memberikan seni pertarungan yang sempurna. Modong mengirimkan transmisi suara lagi. Pangeran Kedua juga mengatakan bahwa jika kamu terus keras kepala, dia akan menggunakan seni pertarungan yang sempurna ini untuk membunuhmu di arena. Bunuh aku. 713. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan membuangnya. Pangeran Kedua ini terlalu kejam. Kin Feiyang berkata, ada sebuah cerita yang beredar di antara orang-orang. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Cerita apa? Modong mengerutkan kening. Dahulu kala ada seseorang yang memelihara seekor anjing. Orang yang memelihara anjing itu memberinya makanan dan minuman yang baik, dan anjing itu sangat setia dan patuh kepada pemiliknya. Tetapi pada akhirnya, orang yang memelihara anjing itu membiarkannya menggigit musuh yang sangat kuat. Akhirnya anjing itu mati di tangan orang yang digigit. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mendekati kematian. Mata Modong dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata Kin Feiyang jelas mengatakan bahwa dia adalah seekor anjing di samping Pangeran Kedua. Saya belum selesai. Sampai kematiannya, anjing itu masih belum mengerti. Mengapa tuannya ingin ia menggigit musuh yang begitu kuat? Sebenarnya pemiliknya tidak mempedulikannya sama sekali. Dan ini, tidak akan pernah terpikirkan. Kata Kin Feiyang. Kamu pantas mati. Modong sangat marah. Sebenarnya, aku mengatakan ini bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Loyalitas tidak salah, tapi tergantung orang yang tepat. Jangan dimanfaatkan oleh orang lain pada akhirnya dan berpikir bahwa kamu telah memanfaatkan mereka. Itu kebodohan. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Tubuh modong dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak bisa mendengarkan sama sekali. Membalikan segel langit, bunuh. Dengan raungan marahnya, segel persegi itu tiba-tiba melebar tertiup angin. Dalam sekejap mata, itu seperti gunung raksasa, dikelilingi oleh kidarah merah, memancarkan aura yang menakutkan. Mengikuti dengan cermat. Segel langit yang membalikan mengguncang langit, dan dengan suara angin dan guntur yang menusuk telinga, itu meledak ke arah Kin Feiyang. Membalikan segel langit. Menurutku, itu mungkin tidak bisa menjungkir balikan langit. Mata Kin Feiyang bersinar dengan cahaya berdarah, seolah lautan darah mengambang. Dentang. Pedang merah ki melonjak. 28 bayangan pedang langsung muncul di langit. Jumlah teknik pedang duyuan bergantung pada budidaya seseorang. Di alam raja perang, seseorang dapat menyingkat 10 bayangan pedang. Di alam kaisar perang, seseorang dapat menyingkat 20 di antaranya. Sekarang, Kin Feiyang telah menjadi ahli perang dan mampu memadatkan 30 gambar pedang. Sebelumnya, dia telah menggunakan dua, jadi hanya tersisa 28 bayangan pedang. Dengan lambayan tangannya, 28 bayangan pedang menembus langit dan menebas sky flipping cell satu demi satu. Dentang. Gemuruh. Dalam sekejap. Jauh di langit, bunga api beterbangan kemana-mana. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga terjadi, seperti guntur yang menggelegar. Ketajaman yang mengerikan itu menyapu langit. Ledakan. Pada akhirnya, disertai dengan suara yang sangat memekakan telinga, 28 bayangan pedang dan heaven flipping cell berubah menjadi abu pada saat yang bersamaan. Pu. Modong juga memuntahkan setegup darah dan mundur berulang kali. Namun, Kin Feiyang memiliki seni rahasia, pertempuran, untuk melindungi tubuhnya. Seperti gunung tai, dia berdiri kokoh di kehampaan tanpa bergerak. Aku akan pergi. Bukankah kekuatan tempur Kin Feiyang terlalu menakutkan? Kerumunan di bawah tercengang. Meskipun keduanya memiliki seni pertarungan yang sempurna, kita harus tahu bahwa budidaya Modong adalah satu tingkat lebih tinggi dari Kin Feiyang. Awalnya, semua orang mengira Modong akan mengalahkan Kin Feiyang semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hasilnya adalah kemenangan Kin Feiyang. Sebenarnya, secara relatif, seni pertarungan sempurna Kin Feiyang lebih baik. Karena kekuatan setiap bayangan pedang setara dengan seni pertarungan yang sempurna. Seseorang berkata dengan suara yang dalam dengan nada serius. Ini adalah keberadaan yang sangat kejam, cukup untuk mendominasi dunia yang sama. Pada saat yang sama, ekspresi Feng Yun juga berubah, dan dia berkata dengan marah, dengan seni pertarungan yang sempurna, kamu masih tidak bisa menjatuhkannya, apa yang kamu lakukan. Sejak Kin Feiyang mengaktifkan seni rahasia, pertempuran, Modong tidak pernah berada di atas angin. Jika ini terus berlanjut, orang yang kalah pada akhirnya mungkin adalah Modong. Dan begitu Modong kalah, dia harus berlutut dan bersujud kepada Kin Feiyang di depan semua orang. Dia tidak akan pernah melakukan hal memalukan seperti itu. Modong menstabilkan tubuhnya, menundukkan kepalanya untuk melihat Feng Yun, dan kemudian menatap Kin Feiyang. Seperti binatang gila, wajahnya berubah dan sangat ganas. Kin Feiyang menghela nafas, sepertinya kamu masih belum memahami cerita yang aku ceritakan tadi. Saya mengerti. Tapi aku tidak punya pilihan. Karena jika aku tidak membunuhmu, pangeran kedua akan membunuhku. Inilah kesedihan karakter kecil sepertiku. Nasibku ada di tanganku sendiri, tapi ada di tangan orang lain. Modong mengirimkan suaranya. Ada nada ketidakberdayaan yang mendalam dalam nada bicaranya. Kamu yang meminta. Jika kamu tidak menemui pangeran kedua dan tidak terlibat dalam air berlumpur ini, bagaimana kamu akan berakhir dalam situasi ini. Kata Kin Feiyang, tidak bersimpati pada Modong. Ya, aku memintanya. Jadi, aku harus melanjutkan. Setelah mengatakan itu, mata Modong menjadi sangat tegas. Ledakan. Sosoknya bergetar ketika aura memejutkan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Kemudian, seekor raksasa bergegas keluar dari belakangnya. Begitu benda ini muncul, aura naga samar muncul di antara langit dan bumi. Naga. Kin Feiyang terkejut. Jiwa pertarungan Modong adalah naga kuning yang panjangnya puluhan kaki. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari batu dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aku tahu kamu pasti tidak akan melepaskanku. Jadi sekarang, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan bermartabat. Modong mengirimkan suaranya dan tangannya membentuk segel. Segel langit terbalik muncul lagi. Ayo. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Dia meraung keras dan bergegas menuju Kin Feiyang dengan segel langit terbalik dan jiwa pertarungan naga. Aura destruktif menyelimuti segala arah. Kin Feiyang tersenyum tipis. Penampilan Modong di saat-saat terakhir memang pantas menyandang gelar laki-laki. Dalam menghadapi lawan yang layak, dia secara alami akan berusaha sekuat tenaga. Suara mendesing. Dia melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Kecepatan mengerikan itu seperti kilat yang bergerak, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, keduanya bertemu dengan suara keras. Modong melambaikan tangannya, jiwa pertarungan naga dan segel langit yang terbalik tiba-tiba mengguncang langit dan meledak ke arah Kin Feiyang. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga mengulurkan lengannya, cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya, dan dia menamparkan. Ledakan. Aduh. Langsung. Segel langit yang terbalik dan jiwa pertarung naga berputar di udara dan menghantam Modong ke belakang. Ah. Petik 2. Diiringi jeritan menyakitkan, tubuh fisik Modong terkoyak di tempat dan darah memotori langit. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan di bawah memandang Kin Feiyang dengan bingung. Dia benar-benar memantulkan jiwa pertarungan dan segel langit yang terguling kembali. Bagaimana dia melakukannya? Haha. Petik 2. Won. 1 banding 5, kali ini saya mendapat untung besar. Saat berikutnya. Arena pertarungan sedang gempar. Orang-orang yang bertaruh pada Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Feng Yun, sebaliknya, pingsan tanpa daya. Wan Kiyu juga memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Orang ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Memberikan dirimu rasa obatmu sendiri benar-benar merupakan seni pertempuran yang ajaib. Di kejauhan, Zuge Mingyang berdiri di atas pohon besar, memandang Kin Feiyang dari jauh, bergumam pada dirinya sendiri. Ada juga senyuman di wajahnya. Kemudian, dia berbalik dan menerobos udara, menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama. Di arah lain, ada lebih dari selusin anak muda yang memperhatikan Kin Feiyang. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, temperamen mereka luar biasa, dan aura mereka tidak terduga. Tapi tidak ada seorang pun yang muncul. Setelah pertempuran antara Kin Feiyang dan Modong berakhir, mereka pergi diam-diam. Fiuh! Jauh tinggi di langit. Kin Feiyang menarik napas dalam-dalam, berhenti mengedarkan seni karakter pertempuran, dan penampilannya dengan cepat kembali normal. Kemudian, dia menunduk untuk melihat Feng Yun, seperti seorang raja yang mengawasi rakyatnya, dan berkata, berlutut. Saya, petik 2. Feng Yun tergagap, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kin Feiyang, dan mentransmisikan suaranya, bisakah kamu meninggalkan wajahku. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, wajah diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Jangan melangkah terlalu jauh. Feng Yun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Kin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh, kamulah yang bertindak terlalu jauh, bukan aku. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Seseorang berkata dengan nada menghina, jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Jika Anda ingin berlutut, maka berlututlah. Feng Yun segera menatap orang itu, tatapannya menusuk tulang. Orang itu segera menciutkan lehernya, menundukkan kepalanya, dan tidak berani bersuara. Celepuk. Feng Yun juga mengertakkan gigi, berlutut di tanah, dan membenturkan dahinya ke tanah. Dia akhirnya melihatnya. Tidak peduli apa yang dia katakan hari ini, Kin Feiyang tidak akan berubah pikiran. Jika dia terus mengemis, itu hanya akan semakin memalukan. Astaga. Kin Feiyang menatapnya dengan dingin, lalu berbalik dan melesat melintasi langit, dengan cepat menghilang ke arah Wilhol. Bajingan, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Feng Yun juga berdiri, melihat wunggung Kin Feiyang, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Namun, pertunjukan baru saja dimulai. Begitu Kin Feiyang pergi, mereka yang mengawal Kin Feiyang mengerumuni Feng Yun. Feng Yun sangat marah sampai dia menjadi gila. Dia tidak hanya kehilangan seluruh wajahnya, tetapi dia juga akan kehilangan seluruh kekayaannya. Senior Feng Yun, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Jika menyangkut kepentingannya sendiri, murid-murid itu juga menjadi tegar. Lelucon yang luar biasa. Apakah aku, Feng Yun, terlihat seperti seseorang yang akan mengingkari kata-katanya? Hanya saja jumlahnya terlalu banyak, beri aku waktu untuk bersiap. Feng Yun berkata dengan marah. Seseorang berkata, kalau begitu, Anda setidaknya harus memberikan waktu tertentu, bukan. Tiga hari. Tiga hari kemudian, pergilah ke ruang alkimia saya untuk mengambilnya. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda berapapun kerugiannya. Begitu Feng Yun selesai berbicara, dia terbang ke udara dan kembali ke ruang alkimia. Berengsek. Begitu dia masuk ke ruang alkimia, dia menjadi marah dan hampir menjadi gila. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dan mengeluarkan kristal gambar itu. Segera. Seorang pria muda berjubah emas muncul di kehampaan di depannya. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter, dengan fitur wajah yang bagus dan postur yang luar biasa. Di bawah sudut mulutnya terdapat tahil alat hitam seukuran kacang hijau yang sangat mencolok mata. Dan juga emas di tubuhnya disulam dengan ular piton yang hidup. Feng Yun menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Yang Mulia. Itu benar. Orang ini adalah pangeran kedua. Pangeran kedua bertanya sambil tersenyum, Sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Aku gagal. Modong dibunuh oleh Qin Feiyang. Feng Yun menunduk dan berkata, Apa? Pangeran kedua sangat marah dan berteriak, aku bahkan memberinya seni pertarungan yang sempurna, dan dia masih gagal. Hem. Feng Yun sedikit terkejut dan bertanya, Kamu memberinya seni pertempuran yang sempurna? Itu benar. Saya pikir dengan seni pertarungan yang sempurna, dia akan mampu mengalahkan Qin Feiyang, tapi saya tidak menyangka dia menjadi begitu tidak berguna. Pangeran kedua mendengus dingin. Modong pada awalnya bukanlah seorang yang berbakat. Mengapa kamu mengasuhnya seperti ini? Feng Yun mengerutkan kening dan bingung. Apa menurutmu aku benar-benar mengasuhnya? Aku hanya memanfaatkannya. Pangeran kedua tersenyum menghina. Yang mulia, meskipun Anda menggunakan dia, Anda harus menemukan yang dapat diandalkan. Kamu tidak tahu, tapi kali ini aku dikacaukan olehnya. 714. Apa yang salah? Pangeran kedua memandangnya dengan curiga. Feng Yun segera menceritakan apa yang terjadi sebelumnya secara detail. Jadi begitu. Pangeran kedua menganggupkan kepalanya menyadari. Kompensasinya kali ini terlalu besar. Jika keluarga ku mengetahuinya, mereka pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Jadi, aku harap yang mulia bisa membantuku memikirkan caranya. Feng Yun memohon. Inilah tujuan sebenarnya dia mencari pangeran kedua. Ini. Pangeran kedua ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, kamu tahu bahwa aku telah bersaing dengan saudara-saudaraku untuk mendapatkan pil potensial baru-baru ini, jadi aku benar-benar tidak dapat membantu. Di permukaan, kedengarannya bagus, tapi nyatanya, dia mencibir di dalam hatinya. Dia bahkan tidak melakukan apa yang dia minta, dan dia masih ingin dia membayar. Benar-benar lamunan. Yang mulia, saya bekerja untuk Anda sekarang, tidak bisakah Anda membantu saya? Feng Yun cemas. Aku juga ingin membantumu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu harus memikirkan cara lain. Setelah pangeran kedua selesai berbicara, dia langsung mematikan kristal gambar. Kalian semua bajingan. Feng Yun sangat marah hingga dia meraum di ruang alkimia. Lalu ada Qin Feiyang. Kembali ke ruang alkimia, dia meminum pil penyembuh dan bersiap menuju ke Fragran Moon In. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pangeran pertama. Pangeran pertama memandang Qin Feiyang sambil tersenyum dan berkata, Saudara Qin, pertempuran sebelumnya sungguh menakjubkan. Qin Feiyang tertawa, saya tidak menyangka yang mulia akan menerima berita itu begitu cepat. Di kuil, selama itu adalah sesuatu yang ingin aku ketahui, tidak ada yang bisa menyembunyikannya dariku. Dan kali ini, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu tidak hanya menekan kesombongan saudara keduaku, kamu juga menyebabkan keluarga Qian Wu Markis menderita kerugian besar. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan. Pangeran pertama tersenyum lega. Hadiah. Mata Qin Feiyang berbinar, dan dia tersenyum tipis, ini hanya masalah kecil, lupakan hadiahnya. Masalah ini memang bukan apa-apa, tapi urusan kakak ketiga belasku bukanlah perkara kecil. Katakan saja, selama aku bisa memuaskanmu, aku akan memuaskanmu. Kata pangeran pertama. Dalam hal itu, Qin Feiyang ragu-ragu sejenak dan berkata, saya sangat tertarik dengan istana kekaisaran dan ingin melihatnya. Bagaimana menurut anda? Itu tidak akan berhasil. Pangeran sulung menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Feiyang mengerutkan alisnya dan bertanya. Kamu pasti akan diinterogasi oleh para penjaga jika kamu datang ke istana kekaisaran. Jika kamu mengeluarkan token putra mahkota, bukankah hubungan kita akan terbongkar? Kata pangeran pertama. Itu masuk akal. Qin Feiyang menganggup. Pangeran pertama tersenyum dan berkata, jadi bersabarlah untuk saat ini. Akan ada banyak waktu di masa depan. Akan ada peluang di masa depan. Ya. Jawab Qin Feiyang. Meskipun dia sangat ingin bertemu ibunya, ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru. Setelah merenung sejenak, dia menanggupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, yang mulia, mohon berikan kepada saya beberapa seni pertarungan yang sempurna. Berapa banyak jenisnya? Wajah pangeran pertama berkedut dan berkata tanpa daya, istana kekaisaran tidak kekurangan seni pertempuran yang sempurna, tapi mereka bukanlah kubis. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu aku tidak tahu harus meminta apa, berikan saja padaku. Pangeran pertama berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu seorang alkemis? Lalu aku akan memberimu kuali kelas 5. Kuali kelas 5. Mata Qin Feiyang berbinar. Kuali yang dia miliki sekarang semuanya adalah kuali kelas 4 dan masih bisa digunakan. Tapi ketika Nether Devil Flame ditingkatkan ke kelas 6, kuali kelas 4 ini tidak akan berguna. Karena kuali akan meledak jika dia tidak mengendalikannya dengan baik. Oleh karena itu, kuali kelas 5 adalah pilihan yang bagus. Qin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Saya akan meminta Zuge Mingyang untuk mengirimkannya kepada Anda nanti. Selama periode ini, sebaiknya kamu bersikap dan tidak menarik terlalu banyak perhatian. Karena sejauh yang aku tahu, Tentara Hitam tak terkalahkan belum menghilangkan kecurigaan mereka terhadapmu. Pangeran pertama memperingatkan. Masih mencurigaiku. Qin Feiyang mengerutkan kening. Pangeran pertama menganggup dan berkata, Ya, jadi kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Qin Feiyang menganggup. Kalau begitu, itu dia. Pangeran pertama tersenyum, dan bayangan hantu itu dengan cepat menghilang. Qin Feiyang menyingkirkan kristal gambar itu dan mengerutkan kening. Semula. Dia berencana pergi ke Fragran Moon Brotel dan mencari pemilik Fragran Moon Brotel untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan api kuali kelas 5. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa pergi ke Fragran Moon Brotel untuk saat ini. Karena. Begitu orang-orang istana kekaisaran menerima berita itu, itu tidak akan sesederhana kecurigaan. Pada saat itu, dia mungkin akan ditangkap dan disiksa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Suge Mingyang datang membawa kuali. Kuali ini berwarna merah tua, seolah-olah terbuat dari magma, dan terukir naga yang hidup di atasnya. Menurut Suge Mingyang, kuali ini disebut kuali naga jiao, dan merupakan salah satu kuali terbaik di antara kuali kelas 5. Qin Feiyang berterima kasih kepada Suge Mingyang dan menyuruhnya pergi. Setelah Qin Feiyang meneteskan darah ke atasnya, dia juga membawa kuali naga jiao ke dalam kastil dan terus menyalin formula pembunuh. Pada saat yang sama. Di istana Pangeran Pertama. Pangeran Pertama menatap Suge Mingyang dan bertanya, apakah dia puas dengan kualinya. Aku tidak tahu. Karena ekspresinya sangat tenang, aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak puas dengan kuali kelas 5, maka dia terlalu serakah. Orang serakah tidak bisa dibiarkan hidup. Pangeran Pertama mencibir. Suge Mingyang mengerutkan kening seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Setelah hening beberapa saat. Kilatan melintas di mata Pangeran Pertama saat dia bertanya, tidakkah menurutmu kita harus melakukan sesuatu? Apa maksudmu? Suge Mingyang memandangnya dengan curiga. Saat ini, tentara hitam tak terkalahkan masih mencurigai Qin Feiyang. Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, saya khawatir Qin Feiyang secara tidak sengaja akan mengungkapkan kekurangannya dan melibatkan kita. Pangeran Pertama berkata dengan cemas. Meskipun Pangeran Ketiga Belas dibunuh oleh Qin Feiyang, mereka juga memiliki kaki tangan. Jika hal ini terungkap, sedikit banyak mereka akan terkena dampaknya. Murid Suge Mingyang menyusut ketika mendengar ini. Dia berkata dengan heran, Yang mulia, Anda tidak berencana membunuhnya, bukan? Bunuh dia. Pangeran Pertama terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Qin Feiyang terlalu berharga. Bagaimana saya tega membunuhnya? Lalu Yang mulia, apa maksudmu? Suge Mingyang bingung. Pangeran Pertama berkata, Maksudku mencari kambing hitam. Selama pelakunya tertangkap, tentara hitam yang tak terkalahkan secara alami tidak akan mencurigai Qin Feiyang. Kambing hitam. Suge Mingyang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia bijaksana. Saya akan mengurus ini. Kamu harus melakukannya dengan baik. Jangan membuat kesalahan apapun. Kata Pangeran Pertama. Jangan khawatir. Selama kamu bersedia membayar harganya, tentu akan ada seseorang yang bersedia menjadi kambing hitam. Suge Mingyang tersenyum percaya diri. Dalam waktu kurang dari tiga hari, sebuah berita eksplosif menyebar ke seluruh ibu kota. Pelaku yang membunuh Pangeran ke-13 dan Lin Dian telah ditangkap. Lebih-lebih lagi. Dia telah dieksekusi oleh Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan. Pada hari yang sama, Lu Xingchen menemukan Qin Feiyang. Ruang Alkimia 701. Pintu batu itu tertutup rapat. Lu Xingchen melambaikan tangannya. Dua kursi dan meja teh muncul di tanah. Lu Xingchen duduk di salah satu kursi dan memandang Qin Feiyang. Dia berkata sambil tersenyum, duduk dan bicara. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan satu set teh. Qin Feiyang memandang Lu Xingchen dengan bingung. Dia duduk di hadapan Lu Xingchen dan bertanya, apa yang terjadi? Baru saja, aku mendengar sesuatu yang sangat menarik. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum sambil membuat teh. Apa itu? Qin Feiyang bingung. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, pelaku sebenarnya, yang membunuh Pangeran ke-13 dan Lin Dian telah ditangkap dan dieksekusi. Hmm. Qin Feiyang tercengang. Bukankah dia pelaku sebenarnya? Bukankah dia masih hidup dan sehat? Saya dapat menebaknya, Anda adalah seorang maniak budidaya. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Siapa pelaku sebenarnya yang mereka tangkap? Desak Qin Feiyang. Lu Xingchen menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan pernah tahu siapa pelaku sebenarnya ini. Cepat beritahu aku, jangan membuatku tegang. Qin Feiyang berkata dengan tidak sabar. Lu Xingchen meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan wajah serius, Penatua Diakon yang menjaga olah seni bela diri. Bagaimana mungkin? Qin Feiyang mengerutkan kening. Saya juga sangat bingung. Tetapi Penatua Diakon ini telah mengaku di depan Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan bahwa karena Pangeran ke-13 dan Lin Dian mengetahui rahasianya maka dia membunuh mereka. Mengenai rahasianya, Penatua tidak mengatakannya sampai dia meninggal. Klan Lin juga ingin meminta api alkimia kelas 5 kepadanya, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Menurut pengakuan Tetua, api alkimia dihancurkan olehnya. Kata Lu Xingchen. Qin Feiyang berkata, omong kosong. Dia bukan pelaku sebenarnya. Dari mana api alkimia itu berasal. Dari mana rahasianya. Itu hanya motif rekayasa. Saya tahu itu. Tapi anehnya, kenapa dia yang disalahkan? Kata Lu Xingchen. Ya kenapa? Qin Feiyang menunduk dan juga sangat bingung. Membunuh seorang pangeran adalah pelanggaran berat. Orang lain akan berusaha menghindarinya, tetapi orang ini justru mengambil inisiatif untuk menyalahkannya. Apakah dia ingin mati? Tapi ada cara lain untuk mati. Lu Xingchen tiba-tiba berkata, saya pikir ada plot di balik ini. Merencanakan. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Berdengung. Saat ini. Batu kristal gambar Qin Feiyang berdering. Aku akan pergi sebentar. Lu Xingchen berdiri dan berjalan ke sudut di samping pintu batu. Qin Feiyang mengeluarkan batu kristal gambar dengan curiga dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Bayangan Zuge Mingyang segera muncul. Zuge Mingyang berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Pernahkah Anda mendengar berita bahwa pelaku sebenarnya telah muncul? Hmm. Qin Feiyang tercengang. Melihat senyuman di wajah Zuge Mingyang, dia sepertinya memahami sesuatu dan bertanya, Kaulah di balik ini. Saudara Qin, Kamu benar-benar berwawasan luas. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Zuge Mingyang tersenyum tipis. Pelakunya adalah seorang penatua diaken diaolah ilahi. Saya tidak percaya dia bersedia menjadi kambing hitam. Saudara Zuge, Saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar hebat. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Saudara Qin, Apa rencana kecilku ini? Saya mengirimi Anda pesan untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu menyembunyikan apapun di masa depan. Kata Zuge Mingyang. Apakah aku perlu menyembunyikan sesuatu? Lagipula, Kamu melakukan ini bukan hanya untukku, Tapi juga untuk dirimu sendiri. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah apakah itu untukku atau untukmu. Yang penting masalahnya sudah selesai ya. Baiklah, aku akan kembali bekerja. Saat suara Zuge Mingyang turun, bayangan itu dengan cepat hancur. Lu Xingchen kembali ke tempat duduknya dan bertanya, Apakah menurutmu pangeran pertama tahu tentang ini? Qin Feiyang berkata, apakah perlu memikirkannya? Dia pasti tahu. Mungkin itu adalah ide pangeran pertama. Orang-orang ini sungguh kejam. Dan intrik istana kekaisaran sungguh menakutkan. Untungnya, saya tidak terlibat. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di istana kekaisaran, jika kamu tidak punya otak, kamu hanya akan menjadi Umpan Meriam. 715. Serdadu Umpan Meriam Lu Xingchen merenung sejenak, lalu menganggup, itu benar. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, sangat membosankan untuk berkultivasi setiap hari. Mengapa kita tidak jalan-jalan keluar? Kemana? Qin Feiyang bertanya. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Rumah Bordil Wangi Bulan sangat terkenal. Saya sudah lama tidak ke sana, jadi sebaiknya saya pergi ke Rumah Bordil Wangi Bulan. Rumah Bordil Bulan Wangi Qin Feiyang bergumam, matanya berkedip, dan menganggup, oke, ayo pergi ke Rumah Bordil Bulan Wangi. Sekarang krisis telah teratasi, sekarang saatnya untuk menemukan pemilik Fragrant Moon Brotel dan meminta Pilfire kelas 5. Tapi saat dia bangun, Qin Feiyang tiba-tiba menatap lurus ke arah Lu Xingchen, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang salah? Lu Xingchen memandangnya dengan bingung. Qin Feiyang mengerutkan kening, auramu lebih kuat dari sebelumnya, mungkinkah? Lu Xingchen menganggup, ya, saya telah berhasil menembus ahli perang bintang 4. Sangat cepat. Qin Feiyang tercengang. Lu Xingchen tersenyum, bukankah kamu juga cukup cepat? Sudah berapa lama kamu berada di kuil? Anda telah berhasil menembus master perang bintang 2. He he. Qin Feiyang memasang senyuman palsu, lalu membuka pintu teleportasi dan memimpin untuk masuk. Lu Xingchen mengikuti dari belakang. Saat berikutnya, keduanya langsung turun di depan pintu masuk prageran moonbrotel. Ketika dua pelayan yang berdiri di depan pintu melihat Qin Feiyang muncul, mereka tersenyum menyanjum dan berkata, Tuan muda Qin, silakan masuk. Qin Feiyang berkata, atur kamar pribadi untukku. Lu Xingchen melambaikan tangannya dan tersenyum, kamar pribadi apa, cari saja tempat di lobi. Ini, Qin Feiyang mengerutkan kening dan mengangguk, baiklah. Melihat Qin Feiyang mengangguk, penjaga toko tersenyum dan berkata, Silakan ikuti saya. Di bawah bimbingan pelayan, mereka berdua tiba di sebuah meja di tengah aula. Sementara itu, begitu mereka berdua masuk, rumah bordel prageran moon yang berisik segera menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Qin Feiyang. Setelah mereka berdua duduk, pelayan bertanya, Tuan muda Qin, Anda ingin memesan apa? Qin Feiyang berkata, hanya beberapa hidangan dan dua teko anggur sudah cukup. Baiklah. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Teriak pelayan itu, lalu berbalik dan berlari ke dapur. Apa maksudmu? Kamu jelas tahu bahwa semua orang di ibu kota tahu tentang aku, namun kamu masih membiarkan aku duduk di aula utama. Qin Feiyang memandang Lu Xingchen dan bertanya melalui transmisi suara. Lu Xingchen tersenyum tipis, di kamar pribadi, hanya kita berdua yang minum, betapa membosankannya, tapi di sini, lihat betapa semaraknya itu. Qin Feiyang melihat sekeliling dan melihat semua orang menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lu Xingchen tertawa, bukannya kamu belum pernah melihat dunia, apa yang kamu takutkan? Baiklah, aku akan minum bersamamu di sini. Qin Feiyang berkata tanpa daya. Semula. Dia masih ingin menemukan pemilik rumah bordil wangi bulan, tetapi sekarang semua orang sedang menonton, hal itu jelas mustahil. Tiba-tiba, di sekelilingnya, anak-anak muda berdiri satu demi satu, masing-masing memegang gelas anggur di tangan mereka, dan berjalan menuju Qin Feiyang. Masalah akan datang. Qin Feiyang mengusap keningnya. Saudara Qin, saya tuan muda dari keluarga Li di distrik kedua, bolehkah saya mendapat kehormatan menteraktir Anda minum? Seorang pria muda berpakaian putih tersenyum. Yang lain juga memperkenalkan diri mereka satu demi satu. Qin Feiyang berdiri dan menunjuk ke arah Lu Xingchen sambil tersenyum, semuanya, maaf, Qin ini sedang menjamu tamu terhormat ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan minum bersama Anda. Tamu yang terhormat. Semua orang tercengang dan memandang Lu Xingchen. Lu Xingchen menyentuh hidungnya, wajahnya bergerak-gerak tanpa henti. Kapan dia menjadi tamu terhormat? Pemuda berbaju putih memandang Lu Xingchen, menangkupkan tangannya dan tersenyum, bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil Anda, saudara? Untuk bisa menjadi tamu terhormat Qin Feiyang, identitasnya jelas tidak sederhana. Orang seperti itu harus dimanjakan. Lu Xingchen tersenyum, aku bukan siapa-siapa, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Qin Feiyang menghiburnya secara pribadi. Jelas sekali. Orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi semua orang tidak terus bertanya, jadi mereka berbalik dan pergi dengan kesal. Qin Feiyang juga kembali ke tempat duduknya, dengan senyuman di sudut mulutnya. Kamu benar-benar memiliki hati yang buruk. Lu Xingchen memutar matanya ke arahnya. Qin Feiyang berkata dengan ringan, Anda bersikeras untuk duduk di lobi, siapa yang harus disalahkan? Oke. Sejujurnya, aku memintamu duduk di lobi karena aku ingin kamu bertemu dua orang. Lu Xingchen mengirimkan suaranya. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Qin Feiyang bergumam dan bertanya, siapa? Kamu akan tahu nanti. Lu Xingchen tersenyum misterius. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, jadi, ini bukan pertama kalinya kamu datang ke Fragrant Moon Brotel. Lu Xingchen berkata, ini yang ketiga kalinya. Qin Feiyang memandangnya dengan penuh arti dan terdiam. Pelayan segera menyajikan anggur dan hidangan. Saat Qin Feiyang sedang minum, matanya selalu melihat sekeliling. Mereka yang bisa memasuki Fragrant Moon Brotel pada dasarnya adalah anak-anak dari keluarga kaya di ibu kota. Dan orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah playboy yang hanya tahu cara minum dan bermimpi sepanjang hari. Jadi, kebanyakan dari mereka memiliki seorang wanita yang duduk di sebelah mereka. Wanita-wanita ini berpenampilan cantik, dengan riasan tebal, seksi dan mempesona. Mereka adalah nyonya rumah yang terlatih khusus di Fragrant Moon Brotel. Suara mereka lembut dan mati rasa. Sikap mereka nakal. Adegan itu sangat erotis. Bahkan ada banyak wanita yang melirik Qin Feiyang dari kejauhan. Lu Xingchen menggoda, Saudara Qin, melihat kamu tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka, apakah kamu ingin memanggil seseorang untuk minum bersamamu? Qin Feiyang memutar matanya. Dia hanya ingin melihat siapa yang Lu Xingchen ingin dia temui. Itu saja. Waktu berlalu. Matahari terbenam di barat, dan malam pun tiba. Ding dong. Tiba-tiba. Suara merdu sitar perlahan naik. Suara sitarnya lembut dan bertahan lama. Kemudian, suara seruling yang renyah dan menyenangkan lainnya, disertai dengan suara sitar, menyebar di Fragrant Moon Brotel. Saat ini, semua orang mengangkat kepala dan memandang ke lantai atas Fragrant Moon Brotel dalam diam. Dan bahkan orang-orang di kamar pribadi pun keluar. Pada saat yang sama, Lu Xingchen juga meletakkan gelas anggurnya dan melihat ke atas, dengan senyum tipis di matanya. Melihat ini, Qin Feiyang juga mendongak, tapi dia tidak melihat orang yang memainkan sitar dan seruling sama sekali. Suara sitar dan seruling berasal dari dua ruangan berbeda di lantai paling atas. Saudara Qin, orang yang saya ingin Anda temui adalah orang yang memainkan sitar dan seruling. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum tipis. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, siapa itu? Set. Lu Xingchen memberi isyarat diam dan berkata, dengarkan baik-baik suara sitar dan seruling, ada banyak informasi yang tersembunyi di dalamnya. Banyak informasi. Qin Feiyang sedikit terkejut, menjadi tenang, dan mendengarkan dalam diam. Suara sitar dan serulingnya sangat indah, seperti suara alam. Namun secara bertahap, Qin Feiyang merasakan ketidakberdayaan, keputus asaan, kesedihan, dan sedikit kesedihan yang mendalam dalam suara sitar dan seruling. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada emosi rumit yang tercampur? Qin Feiyang bingung. Sesaat kemudian, Lu Xingchen tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata, Saudara Qin, saya ingin memberi Anda kejutan. Apa maksudmu? Qin Feiyang sedikit kesal. Sejak memasuki fragran moonbrotel, Lu Xingchen membuatnya tegang. Namun sebelum suaranya turun, suara sitar dan seruling menghilang. Pada saat yang sama, seorang wanita parubaya berjubah merah keluar dari sebuah kamar di lantai paling atas. Wanita parubaya itu memandang para tamu di bawah dan berkata sambil tersenyum, semuanya, aturan lama masih sama, penawar tertinggi menang. 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta. Pada saat itu, semua orang mulai berebut untuk menjadi yang pertama menawar. Qin Feiyang memandangnya dengan aneh, apakah ini lelang? Lu Xingchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya menawar 200 juta, saya ingin keduanya. Desir. Pada saat itu, semua orang di fragran moonbrotel memandang Lu Xingchen secara bersamaan. Melihat Qin Feiyang duduk di sebelahnya, sorot mata mereka berubah. Tidak ada yang menawar lagi. Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, jadi Tuan muda Qin yang terkenal, selamat untuk kalian berdua, silakan naik ke atas. Lu Xingchen tertawa, saudara Qin, ini kejutanku untukmu, cepat naik. Bicaralah dengan jelas. Qin Feiyang diam-diam berteriak. Lu Xingchen berkata, selama kamu naik, aku tidak perlu mengatakan apa-apa, kamu tentu akan tahu. Qin Feiyang mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita parubaya itu. Dia melompat dan mendarat di samping wanita parubaya itu. Pangeran pertama, ketika Qin Feiyang mengetahui situasi mereka saat ini, kamu akan tamat sepenuhnya, tunggu saja. Lu Xingchen bergumam, cahaya aneh muncul di matanya, dia mengambil teko anggur, duduk di sana sendirian, dan minum sendiri. Lantai paling atas, wanita parubaya itu tetap menawan, berpakaian genit, dan memancarkan aroma parfum yang menyengat. Qin Feiyang sedikit merasa jijik. Dia merasa orang ini seperti pemilik rumah bordil. Wanita parubaya itu tersenyum, saya tidak menyangka Tuan muda Qin menjadi orang yang romantis, silakan ikuti saya. Selesai. Wanita parubaya itu berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi bernama, Spring Pavilion. Orang yang romantis. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan mengikuti. Berjalan ke depan papiliun musim semi, wanita parubaya membuka pintu, lalu melangkah ke samping dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda Qin, silakan masuk. Qin Feiyang berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Kamar pribadi ini sangat besar, setidaknya beberapa ratus kaki, tetapi tidak ada ruang makan, hanya ruang teh dan kamar tidur. Tapi tata letak di dalamnya cukup. Qin Feiyang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seluruh lantai ditutupi karpet merah muda. Tirai sutra yang tergantung di dinding, tempat tidur di tempat tidur di kamar tidur, dan sepray juga berwarna merah jambu baru. Ini memberi orang perasaan bahwa ini adalah tempat untuk bersenang-senang. Qin Feiyang segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lu Xingchen. Melihat Qin Feiyang tidak bergerak, wanita parubaya itu tersenyum, Tuan muda Qin, jika Anda tidak puas, saya akan meminta seseorang untuk mendekorasi ulang untuk Anda. Tidak perlu. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan bersiap untuk masuk. Aroma samar menyerang hidungnya. Begitu aroma ini memasuki tubuhnya, Qin Feiyang merasakan jantungnya mulai memanas. Seolah-olah ada semacam keinginan yang muncul. Qin Feiyang berdiri di tengah kamar pribadi, melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan pembakar dupa di samping tempat tidur di kamar tidur. Gumpalan asap hijau melayang keluar dari pembakar dupa. Dan wanginya berasal dari asap hijau. 716. Karena di dalam pembakar dupa ini terdapat sejenis daun yang disebut rumput pegas. Daun rumput musim semi ini, setelah dikeringkan dan dibakar di pembakar dupa, akan mengeluarkan asap hijau dengan wangi yang lembut. Dan wangian lembut ini memiliki efek afrodisiak. Jadi, ini hanyalah tempat untuk menikmati Pestapora. Qin Feiyang hendak mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Tapi saat ini, wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, Tuan muda Qin, setelah mereka mandi dan berganti pakaian, mereka akan datang untuk melayani Anda. Mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup pintu. Qin Feiyang marah. Dia mengatakannya dengan terus terang. Jika dia masih tidak mengerti, berarti dia bodoh. Tapi saat dia berjalan ke pintu dan hendak membanting pintu dan pergi, dia tiba-tiba meletakkan lengannya. Dia cukup mengenal Lu Xing Chen. Tidak mungkin dia melakukan hal membosankan seperti itu. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Atau, orang yang melayaninya ini punya hubungan tertentu dengannya? Memikirkan hal ini. Dia hanya diam, berjalan ke kamar tidur, mematikan daun rumput musim semi di pembakar dupa, lalu memasuki ruang teh, duduk di kursi, dan melihat ke pintu yang tertutup. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar satu jam kemudian, Qin Feiyang hendak tertidur, dan pintu akhirnya terbuka. Dua wanita berpakaian merah muda memasuki pintu satu demi satu. Qin Feiyang mendengar gerakan itu, mengusap matanya, dan melihat ke atas. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka? Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Dia terus bergumam di dalam hatinya, mengusap matanya dengan keras, dan melihat lagi. Mustahil. Kali ini, tangannya tiba-tiba mengepal erat, dan kemarahan yang mengejutkan muncul di matanya. Kedua wanita itu terlihat sangat menarik. Kulit halus, pecah dengan jentikan jari. Dua kaki panjang seputih salju, samar-samar terlihat di balik gaun merah jambu, menarik hati sanubari. Mata besar yang cerah, seperti genangan air musim bugur. Dan di wajah mereka, tidak ada riasan yang ditemukan. Segalanya tampak sangat alami. Tapi dibandingkan dengan wanita di luar dengan riasan tebal, mereka seperti peri. Salam, Tuan Muda Kin. Setelah kedua wanita itu menutup pintu, mereka masuk ke ruang teh dan membungkuk kepada Kin Feiyang. Namun, Kin Feiyang sepertinya tidak mendengarnya dan menatap mereka berdua. Melihat ini, rasa jijik muncul di hati kedua wanita itu, namun mereka menyembunyikannya dengan baik. Tuan Muda Kin, malam masih panjang. Saatnya istirahat. Kedua wanita itu melangkah maju dan menarik Kin Feiyang menuju tempat tidur. Tapi begitu dia memasuki kamar tidur, Kin Feiyang kembali sadar dan buru-buru mundur dua langkah. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu. Apa yang telah terjadi? Kedua gadis itu memandangnya dengan bingung. Kin Feiyang berkata, katakan padaku, siapa namamu? Nama. Kedua wanita itu tercengang. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda bisa memanggil kami Sier dan Uer. Kin Feiyang berkata, saya ingin mendengar nama asli Anda. Begitu kedua wanita itu mendengar ini, mereka menundukkan kepala, dan ada kabut tipis di mata mereka. Kin Feiyang terdiam untuk waktu yang lama. Dia melangkah maju, mengangkat dagu mereka, dan menatap wajah mereka. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut. Kamu tidak ingin menyebutkan nama aslimu. Apakah kamu tidak ingin kehilangan muka untuk pangeran ke-14? Kin Feiyang bertanya. Mata mereka bergetar, dan air mata tiba-tiba keluar dari mata mereka. Katakan padaku, kenapa? Mengapa kamu tinggal di rumah bulan wangi? Dan kenapa benda itu harus diletakkan di luar seperti barang yang bisa ditawar dan dirusak oleh orang-orang itu? Kata Kin Feiyang. Tatapan lembutnya menjadi sangat tajam. Kedua wanita itu tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mereka menundukkan kepala lagi dan diam-diam menitikkan air mata. Melihat air mata di wajah mereka, hati Kin Feiyang tiba-tiba meledak menjadi amarah yang kuat. Diam raung, Kin Yue, Kin Si, katakan padaku, kenapa? Itu benar. Kedua wanita ini adalah pembantunya di masa lalu. Kin Yue, Kin Si. Saat itu, ketika mereka diusir dari ibu kota kekaisaran, kedua wanita itu sudah berusia 15 atau 16 tahun. Selama bertahun-tahun, penampilan mereka tidak banyak berubah. Jadi sebelumnya, dia mengenali mereka secara sekilas. Dulu, dia selalu memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan. Secara pribadi, dia bahkan memanggil mereka Sister Yue dan Sister Si. Tapi dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Setelah lebih dari 10 tahun, mereka akan bertemu di sini. Dan mereka menjadi pelacur di rumah bulan wangi. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Setelah sekian lama, Kin Si dan Kin Yue menyeka air mata mereka. Kin Yue berkata sambil tersenyum, Tuan muda, ini masalah pribadi kami. Tolong jangan ikut campur. Tapi senyumannya sangat kaku. Kin Ke yang bahkan menemukan bekas rasa sakit yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Hah. Kin Fe yang menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke ruang teh, duduk di meja teh, dan berkata, duduk dan bicara. Ini. Kedua wanita itu saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Bukankah orang ini ada di sini untuk bersenang-senang? Kenapa dia tidak terlihat seperti itu sama sekali? Kin Fe yang berkata tanpa ekspresi, saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Tubuh halus kedua wanita itu gemetar saat mereka dengan patuh duduk di hadapan Kin Fe yang. Melihat penampilan kedua wanita saat ini, Kin Fe yang sangat tertekan, dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu berada di rumah bulan wangi? Tuan muda. Kin Si hendak berbicara. Kin Fe yang berteriak, bicaralah. Kesabarannya hampir habis. Kedua wanita itu menundukkan kepala dan tidak berbicara. Saat itu, pangeran ke-14 memberimu nama dan memperlakukanmu seperti keluarga. Inikah caramu membalasnya? Kin Fe yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting meja teh dan berkata dengan marah. Kami tidak mau. Kami juga tahu bahwa kami mendiskreditkan yang mulia dengan melakukan ini. Tetapi ini adalah keputusan pangeran pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Agresifitas Kin Fe yang juga membuat Kin Si dan Kin Yue marah. Mereka memelototi Kin Fe yang, wajah mereka penuh dengan keluhan dan ketidakberdayaan. Apa? Pangeran pertama. Kin Fe yang tiba-tiba berdiri. Itu benar. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika budidaya pangeran ke-14 dihancurkan dan dia diusir dari Istana Kekaisaran, pangeran pertama dengan paksa memperkosa dan menajiskan kami. Dan untuk membalas dendam pada yang mulia, dia bahkan membiarkan kita memasuki rumah bulan wami untuk melayani orang-orang menjijikan itu. Kami sudah lama ingin mati. Tapi dia memanfaatkan keluarga kami untuk mengancam kami. Kami tidak punya pilihan. Kedua wanita itu berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Tubuh mereka penuh kesedihan. Mendengar ini, tubuh dan pikiran Kin Fe yang bergetar. Ternyata semua ini karena dia. Pangeran pertama sialan ini, dia bahkan tidak melepaskan pelayannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia menunduk dan menatap kedua wanita itu, matanya penuh rasa bersalah. Saya minta maaf. Dia berkata dalam hati dan kembali ke tempat duduknya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, pergi dan panggil petugas di sini. Hmm. Keduanya segera mengangkat kepala dan menatap Kin Fe yang dengan air mata berlinang. Pergilah dengan cepat. Kin Fe yang tersenyum. Melihat senyuman di wajah Kin Fe yang, kedua wanita itu tiba-tiba merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Kin Yue menyeka air matanya dan menatap Kin Si. Sier, pergi dan hubungi petugas toko. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada Tuan Muda Kin. Oke. Kin Si menganggup, bangkit dan keluar dari ruang teh. Dia membuka pintu dan langsung berjalan keluar, lalu menutup pintu lagi. Kin Yue juga mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Fe yang. Dia bertanya dengan curiga, Tuan Muda, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda tahu bahwa Yang Mulia memperlakukan kami seperti keluarga saat itu? Kin Fe yang berkata, saya mendengarnya dari orang lain. Tidak banyak orang yang tahu tentang hubungan antara Yang Mulia dan kami. Semua orang hanya tahu bahwa kami adalah pelayan Yang Mulia. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya dari siapa Anda mendengarnya? Kin Yue bertanya, matanya agak waspada. Kin Fe yang langsung mengeluarkan token Putra Mahkota. Apa? Kamu adalah pelayan pangeran pertama. Melihat token Putra Mahkota, Kin Yue tiba-tiba panik. Ya, tapi jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Kin Fe yang tersenyum. Berderak. Pada saat ini, pintu terbuka. Kin Xi dan wanita parubaya berjalan masuk satu demi satu. Kin Fe yang juga segera menyimpan token Putra Mahkota. Tuan Muda Kin, ada apa? Apakah karena mereka tidak memperlakukanmu dengan baik? Katakan padaku, aku pasti akan menghukum mereka dengan berat. Begitu wanita parubaya itu masuk, dia mendatangi Kin Fe yang dan bertanya sambil tersenyum. Jangan terlalu dekat. Kin Fe yang mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Senyuman di wajah wanita parubaya itu membeku. Dia mundur beberapa langkah dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong, sebutkan harganya. Sebutkan harganya. Wanita parubaya itu sedikit terkejut. Kin Si dan Kin Yue juga memandang Kin Fe yang dengan bingung. Kin Fe yang berkata dengan ringan, saya ingin membawanya pergi. Bawa mereka pergi. Wanita parubaya itu benar-benar tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berkata, Tuan Muda, Anda tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Kin Fe yang mengerutkan kening. Latar belakang Kin Yue dan Kin Si tidak sederhana. Seseorang sengaja mengatur agar mereka berada di Fragrant Moon Brotel. Dan orang ini, baik Anda maupun saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Wanita parubaya itu buru-buru menjelaskan. Kin Fe yang mengerutkan kening. Orang yang dibicarakan oleh wanita parubaya itu jelas adalah pangeran pertama. Tapi dia harus membawa pergi Kin Yue dan Kin Si hari ini. Wajah Kin Fe yang menjadi dingin, dan dia berkata, Karena kamu tidak dapat membuat keputusan, maka mintalah Tuan Rumah Bordilmu untuk datang. Kamu masih ingin mengganggu Tuan Rumah Bordil. Ekspresi Kin Yue dan Kin Si berubah dan mereka hendak mengatakan sesuatu. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan menatap penjaga Rumah Bordil. Matanya seperti pisau tajam, dan dia berkata, Apakah kamu tidak mendengar? Pergi dan mintalah Tuan Rumah Bordilmu untuk datang ke sini. Oke, 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 aku akan segera pergi. Mata penjaga Rumah Bordil itu bergetar, dan dia dengan cepat berbalik dan berlari keluar. Tuan Muda, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi masalah ini melibatkan terlalu banyak hal. Saya harap Tuan Muda tidak akan membuat masalah pada diri Anda sendiri. Kin Yue pun langsung membujuk. Tidak apa-apa. Api ini tidak bisa membakarku. Kin Fe yang tersenyum tipis, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan ke Suge Mingyang. Segera. Bayangan Suge Mingyang muncul. Pada saat yang sama, Kin Fe yang, Kin Yue, dan Kin Si juga muncul di depan Suge Mingyang. Ketika dia melihat Kin Yue dan Kin Si, Suge Mingyang sedikit terkejut, dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, kamu sangat riang. Kamu bahkan pergi ke rumah Bordil Fragran Moon. Hidup ini singkat, jadi tentu saja saya harus menikmati diri saya sendiri. Kin Fe yang tersenyum tipis, dan berkata, Kali ini saya mencari Saudara Suge karena saya ingin merepotkan Saudara Suge untuk memberitahu yang mulia bahwa saya ingin membawa pergi Kin Yue dan Kin Si. Bawa mereka pergi. Suge Mingyang tertegun dan berkata, Apakah Anda tahu identitas mereka? Ya. Mereka dulunya adalah pelayan pangeran ke-14. Kin Fe yang mengangguk. Suge Mingyang mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Mengapa kamu ingin membawanya pergi? Dengan baik. Batuk. Kin Fe yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Aku menyukainya, tetapi rumah Bordil Bulan Wangi tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi aku hanya bisa bertanya pada pangeran pertama. Ini tidak mudah. Aku akan berbicara dengan pangeran pertama dan memberimu jawabannya nanti. 717. Begitu bayangan Suge Mingyang menghilang, Kin Yue berdiri dan membungkuk, Tuan muda, terima kasih banyak, tetapi Anda tidak dapat menyinggung pangeran pertama karena kami. Mohon pertimbangkan kembali. Kin Fe yang tersenyum, Jangan khawatir, dia takut menyinggung perasaanku, bukan aku. Tuan muda, Kin Yue masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Kin Fe yang melambaikan tangannya, saya sudah mengambil keputusan. Ini, Kin Yue dan Kin Si saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak mengerti, mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, mengapa orang ini membantu mereka. Wang, segera, kristal gambar berdering. Bayangan pangeran pertama dan Zuge Ming yang muncul pada saat bersamaan. Salam, yang mulia. Kin Yue dan Kin Si segera membungkuk. Meskipun mereka membenci pangeran pertama, mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada statusnya. Untuk dihargai oleh saudara Kin, kamu benar-benar beruntung. Pangeran pertama mendengus dingin, memandang Kin Fe yang, dan mengerutkan kening, saudara Kin, jika kamu benar-benar menyukai wanita, aku bisa memberimu banyak, mengapa kamu menyukainya. Kin Fe yang tersenyum, jika aku mengatakan cinta pada pandangan pertama, apakah kamu percaya padaku? Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Pangeran pertama memutar matanya dan berkata, katakan, ada apa? Mata Kin Fe yang berbinar. Dia sudah lama berharap bahwa pangeran pertama akan menyelesaikan masalah ini, jadi dia sudah memikirkan tindakan balasan. Uhuk-uhuk. Dengan batuk kering, Kin Fe yang berkata dengan canggung, keterampilan mereka bagus, saya suka wanita seperti mereka. Keterampilannya bagus. Pangeran pertama dan Zuge Ming yang saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak menyangka Kin Fe yang benar-benar menyukai ini. Pangeran pertama tersenyum, karena saudara Kin menyukainya, maka dengan enggan saya akan memberikannya kepada Anda. Kin Fe yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada yang mulia di sini. Pangeran pertama melambaikan tangannya, ini masalah kecil, ayo kita minum bersama saat kita punya waktu. Oke. Kin Fe yang menganggup. Kalau begitu kamu bisa terus bermain. Saya akan memberitahu pemilik Fragran Moon In. Dengan itu, Pangeran pertama mematikan kristal gambar. Haha. Begitu kristal gambar dimatikan, Pangeran pertama tidak bisa menahan tawa, wajahnya penuh ejekan. Namun, mata Zuge Ming yang berkedip ketika dia tiba-tiba bertanya, Yang mulia, tidakkah menurut Anda ini aneh? Apa yang aneh? Pangeran pertama bertanya, Menurut sumberku, Kin Fe yang ini bukanlah seseorang yang mendambakan kecantikan. Tapi sekarang, dia bersikeras untuk membawa pergi Kin Yue dan Kin Yue. Bukankah ini sedikit aneh? Zuge Ming yang mengerutkan kening. Kamu terlalu banyak berpikir. Kin Yue dan Kin Si telah berada di rumah bordil bulan wangi selama lebih dari 10 tahun dan telah melayani banyak pria. Dalam aspek ini, bahkan pria berpengalaman pun tidak dapat menolak, apalagi Kin Fe yang. Kin Fe yang ini sekilas terlihat seperti cewek. Begitu dia merasakan kenikmatan seorang pria dan wanita, dia secara alami akan menikmatinya. Sebenarnya ini bagus juga. Setidaknya kita bisa memahami salah satu kelemahannya. Pangeran pertama mencibir. Apakah begitu? Zuge Ming yang bergumam. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Rumah bordil bulan yang wangi. Melihat pangeran pertama mengangguk, Kin Yue dan Kin Si saling berpelukan dan menangis tanpa suara. Sudah lebih dari 10 tahun. Mereka menderita penyiksaan mental setiap hari dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kini setelah mereka akhirnya bebas, mau tak mau mereka menitikan air mata kebahagiaan. Kin Fe yang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka dalam diam. Dia bisa memahami perasaan kedua wanita itu saat ini. Karena tahun-tahun ini juga seperti tahun-tahun baginya. Dong. Sesaat kemudian, ada ketukan di pintu. Kin Yue dan Kin Si menyeka air mata mereka, merapikan rambut panjang mereka yang berantakan, dan memandang Kin Fe yang. Kin Si berkata, kami telah membodohi diri kami sendiri. Kin Fe yang tersenyum tipis, melihat ke pintu, dan berkata, masuk. Pintu terbuka. Seorang pria dan seorang wanita masuk ke papiliun. Wanita itu adalah penjaga rumah bordil. Laki-laki tersebut adalah laki-laki parubaya bertubuh kurus, berjubah putih, dengan rambut putih belang-belang dipelipis, dengan aura perubahan-perubahan. Orang ini masuk ke ruang teh, memandang Kin Fe yang, dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Saya pemilik papiliun Bulan Wangi. Salam, Tuan Muda Kin. Kin Fe yang menganggup dan tersenyum. Pemiliknya memandang penjaga rumah bordil dan Kin Yue dan berkata, kalian berdua keluar dulu. Ya. Ketiganya membungkuk dan berbalik meninggalkan papiliun satu demi satu, menutup pintu. Pemiliknya juga mengalihkan pandangannya dan duduk di hadapan Kin Fe yang, berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Tuan Muda Kin menjadi tamu yang mulia. Mata Kin Fe yang berkedip sedikit, dan dia tersenyum tipis, sepertinya pemiliknya juga orang yang mulia. Pemilik papiliun Wangi Bulan tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Hanya Suge Ming Yang yang tahu bahwa saya mengikuti yang mulia. Lagipula, yang mulia selalu meminta saya untuk menyembunyikan masalah ini. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mengetahuinya? Tanpa keraguan. Yang mulia pasti sudah memberitahu Anda secara pribadi. Bukankah ini membuktikan bahwa Anda adalah orang yang sangat dipercaya oleh yang mulia? Kin Fe yang tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, pemiliknya memandang Kin Fe yang dengan bingung, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya berdasarkan ini, Tuan Muda Kin bisa berpikir banyak. Memang, pikirannya luar biasa. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya sedikit pintar, beraninya saya pamer di depan seorang ahli. Dari segi otak, melihat seluruh generasi muda di ibu kota kekaisaran, mungkin hanya Suge Ming Yang yang bisa bersaing denganmu, jadi Tuan Muda Kin tidak harus rendah hati. Sedangkan Kin Yue dan Kin Si, pangeran pertama juga mengatakan bahwa kamu bisa membawa mereka pergi kapan saja. Pemiliknya tersenyum. Terima kasih, pemilik. Tapi ada satu hal lagi yang ingin ku bicarakan denganmu. Kata Kin Fe yang. Apa yang perlu dibicarakan di antara kita? Pemiliknya curiga. Kin Fe yang berkata, Tentu saja ada. Saya mendengar bahwa Anda memiliki pil api kelas 5 di tangan Anda. Hem. Pemiliknya sedikit terkejut dan menganggup. Banyak orang yang mengetahui hal ini. Ada apa? Sejujurnya, aku datang ke Prageran Moon Brotel kali ini untuk menikmati pil api kelas 5. Pemilik, kamu bisa menyebutkan harganya. Kin Fe yang tidak berbicara omong kosong dan langsung mengungkapkan tujuan sebenarnya. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Kin datang ke rumah bordil bulan wangi saya hari ini. Ternyata Anda punya motif tersembunyi. Pemiliknya berkata dengan tatapan main-main di matanya. Kin Fe yang bersandar di kursi dan meletakkan tangannya di atas kaki. Dia memandang dengan tenang ke arah pemilik rumah bordil wangi bulan dan berkata, tidak perlu memucapkan kata-kata tak berarti ini. Karena Tuan Muda Kin tidak ingin memucapkan kata-kata yang tidak berarti, maka saya tidak akan bertele-tele. Meskipun pencapaianku di bidang alkimia tidak sebaik Tuan Muda Kin, aku tetaplah seorang alkemis. Jadi aku tidak akan menjual pil api kelas 5 ini kepadamu. Kata pemiliknya. Apakah begitu? Kin Fe yang tersenyum acu tak acu, mengeluarkan pil potensial, dan melemparkannya ke meja teh. Pemiliknya segera melihat pil potensial, dan matanya bersinar terang. Apakah itu cukup? Kin Fe yang bertanya. Pemiliknya tidak mengatakan apa-apa, dan matanya berkedip. Kin Fe yang mengambil pil lagi, melemparkannya ke meja teh, dan bertanya apakah ini cukup. Pemiliknya masih tidak berkata apa-apa. Kin Fe yang tersenyum main-main, mengeluarkan tiga pil potensial, dan berkata, apakah itu cukup. Ketika tiba waktunya untuk tidak menonjolkan diri, dia akan tetap bersikap rendah hati. Namun jika sudah waktunya pamer, dia tidak akan gegabuh sama sekali. Karena orang ini tidak mau menjual, maka dia akan menggunakan pil potensial. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan pil potensial sekarang. Dia tidak percaya orang ini tidak akan tergoda. Namun, pemiliknya masih diam. Sejujurnya, dia memang tergoda. Karena betapapun berharganya pil api kelas 5, itu tidak dapat dibandingkan dengan nilai pil potensial. Tapi melihat wajah acu-ta-acu Kin Fe yang, dia ingin melihat di mana batas Kin Fe yang. Untuk membuatnya lebih sederhana, dia serakah dan menginginkan lebih banyak lagi. Apakah itu masih belum cukup? Kin Fe yang mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan lima pil potensial sekaligus, dan langsung melemparkannya ke atas meja. Sebanyak 10 pil potensial. Meskipun perilakunya tampak sembrono, dia mengamati ekspresi pemiliknya selama proses berlangsung. Jadi, dia telah melihat ketertarikan master menara padanya. Melihat pemiliknya masih tidak menunjukkan tanda-tanda berbicara, Kin Fe yang tersenyum tipis, sepertinya pemiliknya benar-benar tidak berniat menjual pil api. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan memaksamu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia mengambil 10 pil potensial di atas meja, bangkit, dan pergi. Hmm. Perubahan ini membuat pemilik Fragran Moon In sedikit lengah. Melihat sikap orang ini sebelumnya, bukankah dia bertekad untuk mendapatkannya? Kenapa dia tiba-tiba menyerah? Tuan Mudakin, tunggu. Setelah dia sadar kembali, dia buru-buru bangkit dan berkata, Kamu masih belum berpengalaman untuk bertarung denganku. Kin Fe yang diam-diam tersenyum menghina, menoleh untuk melihat pemiliknya dengan curiga, dan bertanya, apakah ada yang lain? Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Pil api kelas 5 sebenarnya tidak begitu berguna bagiku. Dan Tuan Mudakin adalah tamu putra mahkota, dan Anda sangat tulus. Jika saya tetap menolak, bukankah saya terlalu kejam? Pemiliknya tersenyum. Jadi, Kin Fe yang bertanya. Pemiliknya berkata, Jadi, saya berencana menjual pil api itu kepada Anda. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada pemiliknya terlebih dahulu. Ini 5 pil potensial, mohon diterima. Kin Fe yang mengeluarkan 5 pil potensial, masuk ke ruang teh, dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Pemiliknya tertegun dan mengerutkan kening, mengapa ada 5 pil? Bukankah seharusnya ada 10? Kin Fe yang menggelengkan jarinya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Tadi ada 10 pil, tapi sekarang hanya ada 5. Ini. Pemiliknya melihat 5 pil potensial, lalu menatap Kin Fe yang, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun saya tidak kekurangan pil potensial, saya sangat memperhatikan prinsip. Jika kamu benar-benar tulus, dengan sendirinya aku akan menunjukkan ketulusanku juga. Kin Fe yang tersenyum tipis. Saya tidak tulus. Pemiliknya mengerutkan kening. Apa menurutmu aku tidak tahu. Baru saja, kamu terus diam. Bukankah itu karena kamu ingin aku meminum lebih banyak pil potensial? Sebagai pribadi, kami tidak bisa sepertimu. Bagaimanapun, kami semua bekerja untuk putra makota. Tidakkah menurutmu begitu? Kin Fe yang tersenyum dan bertanya. Ya, ya, ya. Pemiliknya menganggup, tetapi sulit baginya untuk menerima kehilangan 5 pil potensial. Kamu tidak menjual. Kalau begitu lupakan saja. Kebetulan aku kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku akan melelangnya di pavilion utama. Kin Fe yang mengambil 5 pil potensial dan berbalik untuk pergi. Pemiliknya mengusap keningnya dan berkata, Oke, oke, saya akan menjualnya kepada Anda. Dia tampak bermasalah. Jika dia tahu, dia pasti setuju sejak awal. Dia kehilangan 5 pil potensial secara cuma-cuma. Mendesah. Itu semua karena keserakahannya. Dia menghela nafas dan mengeluarkan kotak logam tua dari tas kian kun miliknya. Dia menyerahkannya kepada Kin Fe yang dan berkata tanpa daya, pil api ada di dalam. Kin Fe yang membuka kotak logam itu dan nyala api seukuran telapak tangan memasuki pandangannya. Setelah pemiliknya menghapus kontrak darahnya, Kin Fe yang menyerahkan 5 pil potensial. Setelah transaksi selesai, Kin Fe yang tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Anak ini benar-benar licik seperti rubah tua. 718. Di koridor di luar pintu. Kin Yue dan Kin Si berdiri berdampingan. Melihat Kin Fe yang keluar, kedua wanita itu segera membungkuk. Jangan terlalu sopan. Kin Fe yang tersenyum dan melihat ke koridor di kedua sisi. Dia tidak melihat wanita parubaya itu, jadi dia bertanya, di mana nyonya. Kin Yue berkata, seseorang mengiriminya pesan dan pergi. Kalau begitu ayo pergi. Kin Fe yang menganggup dan berjalan ke bawah bersama kedua wanita itu. Melihat ini. Yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua wanita ini turun bersama Kin Fe yang? Lu Sing Chen juga sedikit terkejut. Segera. Mereka bertiga datang ke lobi, dan Kin Fe yang membawa mereka ke Lu Sing Chen. Salam, Tuan Mudalu. Yang memejutkan Kin Fe yang, kedua wanita itu membungkuk ketika mereka melihat Lu Sing Chen. Kin Fe yang bertanya dengan heran, apakah kalian saling kenal? Lu Sing Chen tersenyum dan berkata, saya melihat mereka pertama kali saya datang ke rumah bulan wangi. Apakah menurut anda kita saling kenal? Jadi begitu. Kin Fe yang tiba-tiba mengerti. Ketika saya pertama kali datang ke sini dan melihat semua orang menawar, saya sama bingungnya dengan anda pada awalnya. Kemudian, setelah beberapa penyelidikan, saya mengetahui bahwa mereka adalah pelayan anda. Jadi, saya membayar mahal untuk membelinya untuk satu malam. Lu Sing Chen berkata lagi. Membelinya untuk satu malam. Kin Fe yang mengangkat alisnya. Jangan salah paham, aku tidak melakukan apapun malam itu. Aku hanya mengobrol dengan mereka. Lu Sing Chen tertawa diam-diam. Kin Fe yang berkata, jadi, kamu juga tahu mengapa mereka ada di rumah bulan wangi? Ya, justru karena aku tahu bahwa aku secara khusus membawamu ke rumah bulan wangi. Kata Lu Sing Chen. Terima kasih. Kin Fe yang mengucapkan terima kasih dengan tulus di dalam hatinya. Jika bukan karena Lu Sing Chen, siapa yang tahu kapan dia akan mengetahui situasi Kin Yue saat ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku masih berhutang banyak padamu. Lu Sing Chen tersenyum tipis. Saat ini, seorang pria kekar berpakaian hitam berjalan ke Fragran Moon Brotel. Dia melihat sekeliling lobi dan matanya tertuju pada Kin Fe yang. Berikutnya, pria berpakaian hitam berjalan langsung ke arah Kin Fe yang dan membungkuk. Salam, Tuan Muda Kin. Kin Fe yang terkejut dan bertanya dengan curiga, benarkah? Saya adalah penjaga Markis Qian Wu. Markis kami ingin mengundang Tuan Muda Kin ke rumah Markis untuk mengobrol. Pria berjubah hitam itu mengirimkan suaranya. Qian Wu Markis. Kin Fe yang mengerutkan alisnya. Apa itu? Lu Sing Chen bertanya. Kin Fe yang mengirimkan transmisi suara, Markis Qian Wu ingin bertemu dengan saya, dia adalah ayah Feng Yun. Mengapa dia ingin bertemu denganmu? Lu Sing Chen curiga. Saya juga tidak tahu. Kin Fe yang menjawab, menatap pria berpakaian hitam itu, dan bertanya, Markis, apakah ada yang kamu butuhkan dariku? Markis hanya mengatakan untuk memundang Tuan Muda ke kediamannya sebagai tamu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Pria berpakaian hitam itu menularkan. Kin Fe yang merenung sejenak, lalu bertanya, kapan kita akan pergi? Sekarang. Markis sudah menyiapkan jamuan makan dan sedang menunggu Tuan Muda. Kata pria berpakaian hitam itu. Mata Kin Fe yang berbinar, dia menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata, keluar dan tunggu aku. Ya. Pria berpakaian hitam itu membungkuk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Lu Sing Chen sambil berpikir melihat ke belakang pria jangkung dan tegap itu, dan berkata dengan lembut, hati-hati, ini perjamuan Hongmen. Aku juga harus pergi ke perjamuan Hongmen. Lagi pula, pihak lain adalah Marsial Markis, dan dia sudah menyiapkan jamuan makan. Kata Kin Fe yang. Lalu bagaimana dengan mereka? Kamu harus tahu bahwa hanya sekte perang yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil. Lu Sing Chen melirik Kin Yue dan Kin Yue saat dia bertanya. Kin Fe yang tertawa, ini sangat mudah diatur, biarkan saja mereka pergi ke kastil. Namun sebelum suaranya memudar. Kin Yue berkata, Tuan Muda, saya punya permintaan yang lancang. Kin Fe yang tertawa, tidak ada salahnya mengatakannya. Kin Yue berkata, sudah lebih dari 10 tahun, kami belum pernah kembali ke rumah. Kami ingin pulang memunjungi keluarga kami, tolong bantu kami. Kamu belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Kin Fe yang mengerutkan kening. Kedua wanita itu menganggup. Lu Sing Chen bertanya, itu adalah penguasa penginapan bulan wangi, dia tidak akan membiarkanmu kembali. Kedua wanita itu menganggup lagi. Huh, sungguh menyedihkan. Lu Sing Chen menghela nafas. Mata Kin Fe yang bersinar dengan niat membunuh. Entah itu pangeran pertama atau penguasa penginapan bulan wangi, mereka semua pantas dibunuh. Tapi segera. Niat membunuh di matanya disembunyikan, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali, dan menemani keluargamu. Terima kasih, tuan muda. Keduanya sangat gembira dan membungku untuk berterima kasih padanya. Kin Fe yang tersenyum, melambaikan tangannya, dan Fat So muncul. Melihat Fat So muncul begitu saja tanpa peringatan apapun, semua orang dia olah terkejut. Termasuk Kin Yue dan Kin Yue. Kin Fe yang diam-diam berkata, bahwa mereka berdua kembali. Tidak masalah, tapi apakah kamu ingin memberitahu mereka identitasmu? Fat So bertanya diam-diam. Mereka baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, dan hati mereka belum tenang, jadi jangan beritahu mereka untuk saat ini. Kin Fe yang mengirimkan transmisi suara. Faktanya, yang paling membuatnya khawatir adalah kedua wanita itu merasa kasihan dan mendiskreditkannya. Jika mereka tahu bahwa dia adalah pangeran ke-14 sekarang, mereka pasti akan merasa lebih bersalah dan malu bertemu dengannya lagi. Saat itu, mereka mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Dipahami. Fat So mengangguk. Lindungi mereka dengan baik, aku tidak ingin mereka terluka lagi. Kin Fe yang berdiri, menepuk bahu Fat So, dan berbalik untuk keluar dari prageran Moon In. Pria berpakaian hitam segera membuka portal, dan keduanya hendak masuk. Kin Fe yang, tunggu, ayo kita bicara. Tapi saat ini, suara tenang tiba-tiba terdengar. Kin Fe yang melihat ke arah suara itu, dan melihat sosok yang dikenalnya di seberang jalan melalui sinar bulan. Itu adalah Suge Ming Yang. Pupil pria berpakaian hitam itu menyusut, dan dia membungkuk, salam, tuan muda Suge. Mem. Suge Ming Yang mengangguk, memandang Kin Fe yang, dan berkata, ikuti saya. Setelah itu, dia berjalan ke sebuah gang kecil di belakangnya. Di bawah sinar bulan yang kabur, ekspresi Suge Ming Yang tidak terlihat dengan jelas. Tapi ada sedikit nada suram dalam suaranya yang tenang. Kin Fe yang mengerutkan kening dan berkata kepada pria berpakaian hitam, tunggu aku. Oke. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, dan setelah Kin Fe yang memasuki gang, ada sedikit kecurigaan di matanya. Di gang. Bangunan di kedua sisi menghalangi cahaya bulan, membuat tempat itu sangat suram. Kin Fe yang dan Suge Ming Yang berdiri saling berhadapan. Suge Ming Yang berkata, Kin Fe yang, saya benar-benar tidak dapat memahami Anda. Bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda? Jantung Kin Fe yang berdetak kencang, dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu mengatakan itu, saudara Suge. Pangeran pertama bilang kamu kecanduan kecantikan karena kamu sudah mencicipi buah terlarang, tapi aku tidak percaya padanya. Jadi barusan, aku mengirim pesan ke penjaga rumah bordil di Fragrant Moon In untuk menanyakan situasinya. Kata Suge Ming Yang. Kin Fe yang tiba-tiba berkata, jadi, kamulah yang mengiriminya pesan. Itu benar. Menurut penjaga rumah bordil, sejak Kin Yue dan Kin Xi memasuki pavilion Chun Yi hingga saat Anda meminta Kin Xi menelponnya, itu hanya beberapa ratus napas waktu. Aku tidak mengerti, bagaimana orang yang rakus akan kecantikan bisa mendapatkan kesenangan dalam waktu sesingkat itu. Saudara Kin, tolong jawab pertanyaan ini untuk saya. Kata Suge Ming Yang, matanya menjadi sedikit tajam. Murid Kin Fe yang menyusut. Suge Ming Yang sangat teliti. Pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Saat itu, dia marah dan cemas serta mengabaikan hal ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu izinkan aku mengatakannya. Kamu tidak melakukan kontak fisik apapun dengan Kin Yue dan Kin Xi. Pasti ada alasan lain bagimu untuk membantu mereka. Kata Suge Ming Yang. Kin Fe yang berkata dengan tenang, kalau begitu saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara Suge. Anda adalah orang yang sangat pintar, mengapa Anda ingin bekerja untuk pangeran pertama? Saya sudah menjawab pertanyaan ini. Para pangeran bertempur secara terbuka dan diam-diam. Jika saya tidak memilih pihak, cepat atau lambat saya akan terlibat. Kata Suge Ming Yang. Kin Fe yang tersenyum tipis, kamu hanya bisa menipu orang lain dengan omong kosong seperti itu. Suge Ming Yang mengerutkan kening dan berkata, percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Sekarang saatnya Anda menjawab pertanyaan saya. Oke. Saya akui, saya membantu mereka hanya karena saya melihat mereka menyedihkan. Kin Fe yang berkata tanpa daya. Dia tidak berpura-pura, dia benar-benar tidak berdaya. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Kin Yue dan Kin Xi. Tetapi, bagaimana seseorang yang baru saja memasuki ibu kota kekaisaran bisa memiliki hubungan dengan pelayan istana kekaisaran? Jadi dia benar-benar tidak bisa menemukan alasan lain. Ini membuatku semakin bingung. Para nyonya rumah di Fragran Moon Brotel bahkan lebih menyedihkan daripada mereka. Mengapa kamu tidak membantu mereka? Kata Suge Ming Yang. Ya, mereka semua sangat menyedihkan. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada wanita yang rela merendahkan harga dirinya demi menyenangkan pria itu. Namun, meski mereka dipaksa oleh kehidupan, mereka memasuki rumah bordil Fragran Moon secara sukarela. Tetapi Kin Yue dan Kin Xi berbeda. Mereka dipaksa oleh pangeran pertama. Dia bahkan menggunakan keluarga mereka untuk mengancam mereka. Bagaimana bisa sama? Kata Kin Fei Yang. Suge Ming Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Seperti yang Anda katakan, omong kosong semacam ini hanya bisa menipu orang lain. Kin Fei Yang berkata dengan ringan, Kalau begitu saya juga akan mengatakan hal yang sama kepada Anda. Percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Desir. Namun sebelum suaranya memudar. Suge Ming Yang maju selangkah dan mendarat di depan Kin Fei Yang. Seluruh tubuhnya dipenuhi arus dingin yang menusuk tulang. Saudara Suge, apakah kamu akan bergerak? Mata Kin Fei Yang masih tenang. Suge Ming Yang berkata, Jika saya adalah pangeran pertama, Saya tidak akan pernah mempercayai Anda semudah itu. Intinya, kamu bukan pangeran pertama. Dan aku, Kin, setia pada pangeran pertama. Kata Kin Fei Yang. Suge Ming Yang menatap Kin Fei Yang dalam-dalam, Mundur beberapa langkah dan berkata, Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak menyakiti pangeran pertama. Setelah itu, Suge Ming Yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, Jika kamu menjadi musuhku, Kin Fei Yang, Bahkan jika kamu pernah menjadi monster nomor satu di kota kekaisaran, Kamu tetap akan mati. Kata Kin Fei Yang. Apakah begitu? Suge Ming Yang menoleh dan menatapnya dengan penuh arti, Lalu berjalan langsung ke portal. Ya, 719. Dalam kota. Sebuah rumah besar terletak di distrik kota selatan. Di dalam mansion. Lapisan demi lapisan ola megah berdiri tegak. Taman, papiliun, jembatan kecil, Dan air mengalir ada di mana-mana. Dan setiap persimpangan dijaga oleh penjaga, Keamanannya sangat ketat. Ruang perjamuan. Sebuah meja makan panjang diletakkan di tengahnya, Panjangnya lebih dari 10 meter. Meja makannya diukir dari sejenis kayu kuno berwarna merah, Dan pola di tepi meja tampak terbentuk secara alami, Hidup, dan hidup. Di atas meja terdapat piring-piring hidangan lesat yang tertata rapi, Aromanya melimpah. Dan di kursi utama, Duduk seorang pria parubaya. Tubuhnya tegap, wajahnya kasar, Dia mengenakan jubah ungu, Dan wajahnya yang serius tampak tanpa amarah. Orang ini adalah pemilik rumah besar ini, Markis Kian Wu. Di kedua sisi meja, Ada sekelompok pelayan berdiri dengan hormat, Mereka semua berusia 17 atau 18 tahun, Dan tampak ramping dan anggun. Desir. Di luar pintu, Dua sosok muncul dari udara. Itu adalah Qin Ke Yang dan pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu membungkuk dan berkata, Saya akan pergi dan melapor, Tuan mudakin, mohon tunggu sebentar. N. Qin Ke Yang menganggup, Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia mengenal Markis Kian Wu, Ini adalah pertama kalinya dia berada di rumah Markis Kian Wu. Pada saat yang sama, Pria berpakaian hitam itu berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan, Memandang Markis Kian Wu, Dia berkata dengan hormat, Markis, Qin Ke yang telah diundang, Dia sekarang berada di luar pintu. Markis Kian Wu yang terus menundukkan kepalanya, Akhirnya mengangkat kepalanya, Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Undang dia masuk. Suaranya penuh dengan kekuatan, Dan membawa rasa keagungan yang luar biasa. Ya, Pria berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat, Menoleh untuk melihat ke pintu, Dan berkata dengan keras, Tuan mudakin, Markis mengundang Anda masuk. Dan, Ditemani serangkaian langkah kaki, Qin Ke Yang masuk dengan langkah besar. Setelah lebih dari 10 tahun, Penampilan Markis Kian Wu tidak banyak berubah. Namun aura yang dipancarkannya lebih kuat dari sebelumnya. Qin Ke Yang berdiri di hadapan Markis Kian Wu Dan menangkupkan tangannya, Salam, Markis. En, Markis Kian Wu menganggup. Dia menilai Qin Ke Yang dan berkata, Apakah saya pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya? Qin Ke Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah dia sudah ketahuan? Dia bertanya dengan tenang, Markis, Mengapa kamu mengatakan itu? Markis Kian Wu berkata, Matamu membuatku merasakan deja vu, Seolah-olah aku pernah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Murid Qin Ke Yang berkontraksi. Semakin tua jahenya, Semakin pedas rasanya. Setelah berinteraksi dengan pangeran pertama begitu lama, Dia tidak menyadari ada yang salah. Namun, Saat mereka bertemu, Markis Kian Wu berhasil melihatnya sekilas. Qin Ke Yang berkata, Markis berada di posisi tinggi dan telah melihat banyak orang. Tidak aneh jika kamu melihat mata yang mirip, bukan? Itu benar. Markis Kian Wu menganggup dan tidak terlalu memikirkan pertanyaan ini. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Silakan duduk. Qin Ke Yang diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak berdiri pada upacara dan duduk di hadapan Markis Kian Wu. Markis Kian Wu memandang pelayan di sampingnya dan menginstruksikan, Tuangkan anggur untuk Tuan Muda Qin. Seorang pelayan segera melangkah maju dengan membawa teko anggur. Tunggu. Qin Ke Yang mengulurkan tangannya untuk menutupi cangkir anggur dan berkata kepada pelayannya. Dia kemudian melihat ke arah Markis Kian Wu dan tertawa, Saya tidak akan minum anggur ini. Jika Markis ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mudah. Markis ini menyukai orang muda sepertimu. Markis Kian Wu melambaikan tangannya dan pelayan itu mundur ke samping. Setelah itu, Markis Kian Wu berdiri dan menangkupkan tangannya, Pertama-tama, Markis ini akan meminta maaf kepada saudara Qin atas nama putra saya, Feng Yun. Meminta maaf. Qin Ke Yang terkejut. Menurut apa yang dia ketahui, Markis Kian Wu ini sangat protektif. Secara logika, dia harus mengambil kesempatan ini untuk mempersulitnya. Apa yang direncanakan orang ini? Mata Qin Ke Yang berbinar dan dia tertawa, Perselisihan antara aku dan Tuan Mudamu hanyalah masalah kecil. Markis tidak perlu bersikap sopan. Apakah ini hanya masalah kecil? Markis Kian Wu sepertinya bertanya pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga bertanya pada Qin Ke Yang. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya dan berkata, Tetapi ini hanya masalah kecil, dan hampir setengah dari kekayaan rumah Markis saya telah hilang. Qin Ke Yang terkejut, begitu banyak. Sebenarnya, dia masih merasa tidak puas di dalam hatinya. Dia awalnya mengira Feng Yun akan membuat Markis Kian Wu bangkrut kali ini. Lagi pula, orang-orang yang bertaruh pada saat itu pada dasarnya mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Tapi dia tidak menyangka itu hanya setengahnya. Dari kelihatannya, kekayaan Markis Kian Wu cukup mencengangkan. Markis Kian Wu menilai Qin Ke Yang dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah mendengar kata-kata saya, apakah saudara Qin sedikit kecewa? Kecewa. Dari mana itu datang? Saya, Qin, tidak pernah menargetkan kakak senior Feng Yun dan Markis. Qin Ke Yang berkata dengan polos. Apakah begitu? Markis Kian Wu bertanya, ekspresi matanya berangsur-angsur berubah. Tentu saja. Dendam antara kakak senior Feng Yun dan aku sebenarnya adalah kesalahpahaman. Lagi pula, aku, Qin, tidak memasang taruhan saat itu. Kata Qin Ke Yang. Memang kamu tidak memasang taruhan, tapi kamu menghasut orang lain untuk melakukannya. Jika bukan karena doronganmu, apakah aku akan kehilangan begitu banyak kekayaanku? Kata Markis Kian Wu. Qin Ke Yang mengangkat alisnya. Dia tahu ini adalah jebakan. Jika Markis memundangku ke sini karena masalah ini, mohon maafkan aku karena bersikap kasar. Selamat tinggal. Qin Ke Yang berdiri dan hendak pergi. Desir. Tapi saat ini, pria berpakaian hitam itu maju selangkah dan memblokir pintu, menghalangi jalan Qin Ke Yang. Tatapan Qin Ke Yang menjadi gelap, dia menoleh untuk melihat Markis Kian Wu dan berkata, apa maksudmu? Karena saudara Qin tidak suka bertele-tele, maka Markis ini akan berbicara terus terang. Kamu harus membayar kembali semua kekayaan yang telah hilang dariku kali ini. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini. Markis Kian Wu bersandar di kursinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, Qin Ke Yang sangat marah hingga dia tertawa, kekayaanmu telah hilang oleh si idiot Feng Yun, dan sekarang kamu ingin aku memberikan kompensasi padamu. Tidakkah menurutmu itu lucu? Apakah Feng Yun bodoh atau tidak adalah urusannya, dan apakah Anda memberi kompensasi atau tidak adalah urusan Anda, itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Kata Markis Kian Wu. Qin Ke Yang mencibir, pertama cara damai, lalu paksaan, Markis memang layak menjadi tuan. Tatapan Markis Kian Wu dingin ketika dia berkata, anak muda, pikirkan baik-baik sebelum berbicara, jangan sampai masalah datang dari mulut. Apakah begitu? Mulut Qin Ke Yang terangkat dan dia tertawa, kalau begitu, saya akan dengan baik hati menasihati Markis, jangan terlalu memikirkan diri sendiri, berhati-hatilah agar tidak jatuh. Dia sebenarnya berani berbicara dengan Markis seperti ini. Para pelayan dan pria berpakaian hitam semuanya merasa hal itu tidak terbayangkan. Haha. Markis Kian Wu tertawa keras, dan berkata, adik laki-laki memang seperti rumor yang beredar, keberanianmu luar biasa, tapi di depan Markis ini, mereka yang berani seringkali mati lebih awal. Haha. Qin Ke Yang tertawa kecil, karena dia tidak bisa pergi, dia berjalan ke meja makan dan duduk di kursi. Sepertinya adik laki-laki itu adalah orang yang bijaksana. Markis Kian Wu tertawa, mengira Qin Ke Yang telah berkompromi. Qin Ke Yang tidak bisa mengganggunya, dan memandang pelayan di sampingnya, berkata, beri aku anggur. Pelayan itu terkejut, dan mau tidak mau melihat ke arah Markis Kian Wu. Berikan padanya, kata Markis Kian Wu. Ya, pelayan itu dengan patuh membawakan kendi anggur. Qin Ke Yang mengambil kendi anggur, dan mulai minum tanpa mempedulikan hal lain. Perlahan-lahan, Markis Kian Wu juga kehilangan kesabarannya, dan berkata, kapan Anda berencana memberikan kompensasi? Anggur dari rumah Markis enak sekali. Qin Ke Yang memuji, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Markis Kian Wu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak koin emas yang akan diminta Markis dariku sebagai kompensasi. Lupakan koin emasnya, aku ingin formula pil potensialmu. Kata Markis Kian Wu, matanya dipenuhi keserakahan. Nafsu makan Markis tidak sedikit. Qin Kei terkekeh. Harta karun seperti pil potensial tidak boleh jatuh ke tangan orang kecil sepertimu. Serahkan, Markis ini akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Tetapi jika kamu tidak menyerahkannya, hari ini pasti akan menjadi hari kematianmu. Markis Kian Wu berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Haha. Qin Kei yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu, tapi saya punya syarat. Berbicara. Kata Markis Kian Wu. Qin Kei yang membuang cangkir anggur, langsung mengambil kendi anggur, dan mengangkat kepalanya untuk minum. Saat ini, seolah-olah ada nyala api yang berkobar di dalam hatinya. Darah di tubuhnya sepertinya juga mendidih. Retakan. Begitu saja, dia menghabiskan seluruh kendi anggur. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan kendi anggur itu pecah. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Markis Kian Wu, memperlihatkan seteguk gigi putih bersih, dan berkata, bunuh putramu dengan tanganmu sendiri, dan aku akan memberimu formula pil potensial. Kekuatan. Mendengar ini, Markis Kian Wu tiba-tiba berdiri dan membanting kelapak tangannya ke meja makan. Meja makan langsung terkoyak. Piring-piring di atas meja berceceran di lantai. Mengapa kamu begitu gelisah? Kamu harus tahu bahwa ini adalah pil yang potensial. Dibandingkan dengan putramu yang tidak berguna, ini jauh lebih berharga. Melihat Markis Kian Wu yang marah, Kin Ke yang sama sekali tidak gugup. Dia duduk di kursi dengan mantap seperti gunung tai, dan memandang Markis Kian Wu sambil tersenyum. Nak, kamu mendekati kematian. Markis Kian Wu tertawa sinis dan berteriak, kalahkan dia. Memadamkan. Ria berpakaian hitam yang menghalangi pintu segera maju selangkah dan mendarat di belakang Kin Ke yang. Tangan besarnya teracung secara eksplosif, meraih bahu Kin Ke yang. Apakah kamu berani? Kin Ke yang tertawa mengejek, dan perlahan mengeluarkan token putramah kota, memegangnya di tangannya dan memainkannya. Itu adalah. Ketika Markis Kian Wu melihat token putramah kota, matanya langsung dipenuhi kebingungan, dan dia segera berteriak kepada pria berpakaian hitam, tunggu. Tangan pria berpakaian hitam itu sudah meraih bahu Kin Ke yang, tetapi ketika dia mendengar teriakan Markis Kian Wu, dia segera melepaskannya dan menatap Markis Kian Wu dengan curiga. Lihat ini. Kin Ke yang mengangkat token putramah kota dan melambaikannya di depan mata pria berpakaian hitam itu tanpa menoleh. Ini. Ini adalah token putramah kota. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah. Kin Ke yang ini sebenarnya adalah tamu kehormatan pangeran pertama. Markis Kian Wu juga membeku di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran pertama telah diangkat sebagai putramah kota. Dibandingkan dengan pangeran lainnya, dialah orang yang paling berpeluang untuk menggantikan tahta. Dan putramah kota ini bersedia memberikan token putramah kota kepada orang ini, yang berarti dia sangat menghargai Kin Ke yang ini. Jika dia menyakiti Kin Ke yang sekarang, itu sama saja dengan menyinggung pangeran pertama. Menyinggung putramah kota bukanlah masalah kecil. Bahkan dia, Markis Kian Wu, tidak dapat menahan amarah putramah kota. Oleh karena itu, dia kini berada dalam posisi yang sulit. 720. Mendengar pertanyaan Kin Ke yang, wajah Markis Kian Wu menjadi muram. Akhirnya. Dia mengertakkan gigi dan mencibir, apakah menurutmu hanya karena kamu adalah tamu terhormat pangeran pertama, kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di hadapanku. Sepertinya orang yang sombong selama ini adalah kamu, kan? Kin Ke yang tertawa kecil. Haha. Markis Kian Wu tertawa, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa itu? Kin Ke yang mengangkat alisnya dan berkata, kamu masih berencana untuk bergerak. Ya. Selama kamu melakukannya dengan bersih, bahkan jika pangeran pertama mengetahui kematianmu, dia tidak akan tahu siapa yang membunuhmu. Bunuh dia. Markis Kian Wu mencibir, dan memberi perintah kepada pria berpakaian hitam itu tanpa ragu-ragu. Namun, pria berpakaian hitam itu memandang Markis Kian Wu dengan ekspresi gelisah. Markis Kian Wu berkata dengan marah, lakukan, apakah kamu tidak mendengarku? Saya. Pria berpakaian hitam itu tergagap, seolah dia memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Kin Ke yang menaati perintah putra mahkota, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan memaksanya, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Hmm. Markis Kian Wu terkejut, wajahnya dipenuhi kebingungan. Karena sebelum aku datang, Suge Ming Yang datang mencariku, dan pengawalmu ini, Suge Ming Yang pasti tidak asing dengan hal itu, kan? Kin Ke yang tertawa. Apa? Wajah Markis Kian Wu berubah, dan berkata kepada pria berpakaian hitam, benarkah? Ya. Pria berpakaian hitam itu menganggup, menundukkan kepalanya dan berkata, aku bahkan menyapanya. Markis Kian Wu berkata dengan marah, jadi maksudmu, Suge Ming Yang tahu bahwa Kin Ke yang ada di sini. Pria berpakaian hitam itu menganggup lagi. Sial, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Markis Kian Wu sangat marah. Markis, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan berurusan dengan Kin Ke yang. Pria berpakaian hitam itu merasa bersalah. Kamu masih berani berdali. Markis Kian Wu meraung, dia akan menjadi gila. Suge Ming Yang tahu bahwa Kin Ke yang telah datang ke sini, jadi jika sesuatu terjadi pada Kin Ke Yang, orang pertama yang dicurigai pasti adalah dia, Markis of Kian Wu. Markis, ingatlah untuk lebih berhati-hati jika lain kali kamu melakukan hal seperti ini. Kin Ke Yang berdiri dan memandang Markis of Kian Wu dengan mengejek sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka kecurigaan Suge Ming Yang akan menyelamatkan nyawanya. Terkadang, takdir mempermainkan manusia. Jika Suge Ming Yang tidak mencurigainya dan tidak datang ke rumah Bordil Wangi Bulan untuk mencarinya, maka dia akan berada dalam masalah besar hari ini. Tapi saat Kin Ke Yang sampai di pintu, ah, tiba-tiba, jeritan yang mengental darah terdengar. Hem, Kin Ke Yang terkejut. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan ekspresinya langsung berubah. Sebuah lubang besar berdarah muncul di punggung pria berjubah hitam itu. Darah mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Kin Ke Yang bingung, dia melihat ke arah Markis of Kian Wu, hanya untuk melihat bahwa Markis of Kian Wu telah mengangkat tangannya, ujung jarinya masih dipenuhi dengan kipertempuran. Jelas sekali bahwa pria berjubah hitam itu dibunuh oleh Markis dari Kian Wu. Tapi mengapa Markis dari Kian Wu melakukan ini? Para pelayan di sekitarnya juga menjadi pucat saat mereka melihat ke arah Markis Kian Wu, tubuh mereka gemetar. Tapi sebelum Kin Ke Yang bisa mengetahui situasinya, Markis of Kian Wu benar-benar mencoba membunuh para pelayan lagi. Garis-garis kipertempuran merobek langit dan melesat ke dahi para pelayan seperti anak panah yang tajam. Dalam sekejap mata, selain Kin Ke Yang, semua orang di ruang perjamuan telah kehilangan nyawa. Namun, sebelum semuanya berakhir, Markis dari Kian Wu bergegas keluar dari ruang perjamuan dan membunuh semua penjaga di sekitarnya. Kemudian, dia kembali ke ruang perjamuan dan menutup pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Kin Ke Yang memandang Markis of Kian Wu dengan kaget dan marah, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Haha, saya gila. Saat Markis of Kian Wu berjalan menuju Kin Ke Yang, dia tertawa sinis. Wajahnya berubah dan tampak sangat menyeramkan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dipenuhi permusuhan, seperti binatang buas yang menjadi gila. Wajah Kin Ke Yang menjadi gelap. Tiba-tiba, tatapannya bergetar ketika dia menunjuk pria berjubah hitam itu dan berkata, kamu ingin menjebaknya. Kamu benar-benar pintar. Itu benar. Saat Markis ini membunuhmu dan pangeran pertama menyelidikinya, Markis ini akan mengatakan bahwa penjaga inilah yang membunuhmu saat Markis ini tidak ada. Dan saat ini, hanya ada kamu dan aku. Selama kamu mati, tidak akan ada bukti. Bagaimana itu? Anda tidak menyangka Markis ini begitu pintar. Bajingan kecil, jangan berpikir hanya karena kamu memiliki token Putra Mahkota, kamu bisa memakan Markis ini. Kamu masih terlalu berpengalaman. Markis dari Kian Wu tertawa sinis. Kamu benar-benar pantas mati. Kin Ke Yang mengepalkan tangannya. Untuk mencapai tujuannya, dia justru menggunakan cara-cara tercelak tersebut. Dia benar-benar tidak tahu malu. Pergilah ke neraka, Bajingan kecil. Saat kamu mati, semua yang ada padamu, termasuk formula pil potensial, akan menjadi milik Markis ini. Markis Kian Wu tertawa terbahak-bahak, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan langsung mendarat di depan Kin Fe Yang. Kemudian, tangan besarnya seperti cakar elang, meraih kepala Kin Fe Yang. Niat membunuh itu membuat kulit kepala Kin Fe Yang mati rasa. Desir. Tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan pantom steps dan mundur ke belakang. Namun, seberapa kuatkah kekuatan seorang Markis? Bagaimana dia bisa membandingkannya? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Kepalanya hendak dicengkeram, dan sekali dicengkeram, pasti akan meledak di tempat. Namun, tepat pada saat bahaya terjadi, Kin Fe Yang tiba-tiba merasakan turunnya kekuatan misterius. Mengikuti dengan cermat. Penglihatannya kabur dan dia muncul di ruang rahasia. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura familiar. Dia berbalik dan langsung melihat seorang pemuda berjubah putih di sampingnya. Siapa lagi selain Lu Xing Chen? Mengapa kamu di sini? Kin Fe Yang agak terkejut. Aku sedikit khawatir, jadi aku menyelinap ke sini. Pada akhirnya, aku benar untuk datang, dan aku membalas budimu. Lu Xing Chen tertawa, melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di udara di depannya. Markis ini tahu bahwa kamu memiliki harta spasial yang bisa bersembunyi di dalamnya. Markis ini juga tahu bahwa harta spasial milikmu ini tidak dapat dipindahkan. Jika kamu tidak ingin terjebak di dalam, pergilah dari sini. Dalam gambar, Markis Kian Wu berdiri di ruang perjamuan, melihat sekeliling dengan kaget dan marah. Dia menjadi gila. Kin Fe Yang melihat ke layar, lalu menoleh ke arah Lu Xing Chen, dan tertawa, terima kasih. Lu Xing Chen melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana rencanamu untuk membalas dendam padanya. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya, Marsial Markis semuanya adalah ahli yang melampaui ahli perang, saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka saat ini. Lu Xing Chen berkata, kalau begitu kita harus membiarkan dia membayar sejumlah bunga terlebih dahulu, bukan. Itu suatu keharusan. Karena dia sangat menyukai anak idiotnya, maka aku akan menjadikan dia contoh. Cahaya dingin melintas di mata Kin Fe Yang. Menarik. Lu Xing Chen terkeke, dan segera mengendalikan benda dewa spasial untuk meninggalkan ruang perjamuan. Benda ketuhanan spasial yang terekspos ke dunia luar itu seperti setitik debu, jadi selama masih ada celah, ia bisa terbang. Setelah meninggalkan ruang perjamuan, Kin Fe Yang muncul di taman. Saat ini. Saat itu hampir larut malam, dan seluruh taman sepi. Kin Fe Yang tidak bersembunyi. Karena itu tidak perlu. Markis Tian Wu mengira dia masih berada di ruang perjamuan, jadi orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu saja, dia secara terbuka berjalan di sepanjang jalan sempit di taman. Sepuluh napas kemudian. Dia berjalan ke persimpangan jalan. Di sini, ada seorang penjaga. Siapa ini? Mendengar langkah kaki tersebut, penjaga langsung menjadi waspada. Kin Fe Yang berjalan keluar dari kegelapan, menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya Kin Fe Yang, salam saudara. Penjaga itu terkejut, dan bertanya dengan curiga, apakah Anda tidak ada di ruang perjamuan? Kin Fe Yang tertawa kecil, saya menemani Markis minum beberapa cangkir untuk menyelesaikan konflik, tetapi bagaimanapun juga, perbedaan usia terlalu besar, dan saya benar-benar tidak dapat menemukan topik umum, jadi saya ingin keluar dan mengambil lihatlah rumah Markis. Jadi begitu. Penjaga itu bergumam dan tertawa, kalau begitu Tuan Muda Kin, luangkan waktu Anda untuk berkeliling. Ya, Kin Fe Yang menganggup dan berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya, apakah kakak senior Feng Yun ada di rumah? Penjaga itu berkata, ya, selama periode waktu ini, dia telah dihukum oleh Markis. Kin Fe Yang tiba-tiba mengerti, jadi begitu, beritahu saya di mana dia tinggal, saya akan pergi dan ngobrol dengannya nanti. Tuan Muda ada di halaman belakang, jika Anda melalui jalan ini, Anda akan segera melihat sebuah kolam, Tuan Muda tinggal di sebelah kolam. Tetapi Tuan Muda menghadap ke dinding untuk merenung, jangan berlama-lama. Penjaga itu tidak meragukannya dan mengatakan yang sebenarnya. Karena menurutnya, jika konflik tidak terselesaikan, Markis tidak akan membiarkan Kin Fe Yang keluar. Dengan kata lain, Kin Fe Yang bisa keluar dari ruang perjamuan, dia pasti sudah mendapat izin Markis. Terima kasih. Kin Fe Yang tersenyum. Kemudian, saat dia berjalan, dia melihat sekelilingnya. Setelah meninggalkan pandangan penjaga, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di dalam benda ilahi spasial, Kin Fe Yang memandang Lu Xing Chen dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendengar itu? Lu Xing Chen mengangguk sambil tersenyum, lalu menaiki benda dewa spasial itu, menerobos udara. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat sebuah kolam. Di samping kolam, ada pavilion yang sangat indah, dengan lentera merah besar berkeliaran. Kin Fe Yang melirik ke pavilion, dan matanya langsung tertuju pada jendela di lantai dua. Jendelanya setengah terbuka, dan dumpalan cahaya lilin masuk. Dan di depan pendopo ada dua orang penjaga yang menjaga. Suara mendesing. Benda ilahi spasial diam-diam menyapu jendela, dan Feng Yun segera muncul di gambar. Tapi Feng Yun sedang berlutut di tanah saat ini. Lu Xing Chen bertanya sambil tersenyum, apakah Anda membutuhkan saya keluar dan membantu? Tidak dibutuhkan. Kin Fe Yang tersenyum tipis, mengeluarkan Chang Sui, dan mengangguk ke arah Lu Xing Chen. Desir. Lu Xing Chen melambaikan tangannya, dan Kin Fe Yang langsung menghilang. Pada saat yang sama. Di belakang Feng Yun, Kin Fe Yang muncul dari udara dan berkata sambil tersenyum, Feng Yun, apakah nyaman berlutut di sini? Suara ini. Mata Feng Yun bergetar, dan dia buru-buru menoleh. Tapi saat dia berbalik, Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan Chang Sui menembus kehampaan seperti sambaran petir. Ah! Langsung. Feng Yun menutupi lehernya dan menjerit menyakitkan. Darah segar muncrat dari tangannya seperti anak panah. Apa yang sedang terjadi? Pergi dan lihat. Pada saat yang sama. Dua seruan datang dari luar. Segera setelah itu, terdengar suara pintu dibanting. Terlihat jelas bahwa kedua penjaga yang menjaga di luar pintu telah bergegas masuk setelah mendengar teriakan tersebut. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kin Fe Yang tersenyum dingin, meraih Feng Yun, dan memasuki benda dewa spasial Lu Xing Chen. Lu Xing Chen memandang Feng Yun, yang sudah meninggal, dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu membawanya masuk. Kin Fe Yang berkata, tentu saja untuk mengirimnya ke ayahnya. Eh! Lu Xing Chen tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, kamu benar-benar tahu cara menyiksa orang. Setelah mengatakan itu, dia mengusir benda suci spasial itu keluar jendela dan melesat menuju ruang perjamuan. Adapun kedua penjaga itu, begitu mereka masuk ke kamar Feng Yun dan melihat darah mengalir di tanah, wajah mereka berubah warna. Salah satu dari mereka berteriak, cepat beritahu Markis, Tuan Muda telah terbunuh. Setelah orang ini selesai berbicara, dia segera melompat keluar jendela dan berdiri di langit, menatap ke bawah dengan murung. Selamat menikmati! Terima kasih.